Om, seiring dengan ribuan segel yang dikembangkan tangan Jiyue, suara nyanyian buddhist yang seperti suara alam tiba-tiba bergema di langit dan bumi, dan kemudian seorang Buddha muncul di setiap segel tunggal. Semua dari mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan, dengan mata vertikal di antara alis mereka, dan mereka memancarkan cahaya yang cemerlang. Nyanyian Buddha Buddha mengambil bentuk hati semua orang di sekitar cincin pertempuran bergetar ketika mereka melihat adegan ini, dan mereka merasakan aura mengerikan yang tak terbatas, luar biasa, menakjubkan, dan menghancurkan. Buddha orang ini sekte kemampuan ilahi luar biasa, itu benar-benar memiliki aura agung seperti itu, dan bahkan aku tidak bisa menahan diri untuk bertanding dengannya, alis miring muda Tuan Zhou terangkat ketika jejak kegembiraan melintas melewati matanya dan niat pertempuran diliputi mereka. Aneh, seiring dengan sekte buddhist yang dimakamkan dalam sejarah-sejarah, teknik budidaya sekte Buddha sangat jarang muncul di dunia. Saya awalnya berpikir bahwa dia hanya mengolah teknik kultifasi biasa, namun sekarang sepertinya itu tidak kalah dengan beberapa teknik bela diri kelas Dautok. Ankyanyu bergumam pada dirinya sendiri. Anak itu? Chen Xi akan dikalahkan sekarang. Alis Sucan bersatu. Dia masih menunggu untuk naik ke atas cincin tempur dan dengan keras menginjak-injak Chen Xi, namun Ji Yue telah mengalahkannya, menyebabkannya tidak dapat menghindari merasa sedikit menyesal. Anda harus menolaknya. Ya King diam-diam mengepalkan tangannya, dan matanya yang berbintang menatap tanpa berkedip pada Chen Xi. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin melawan Ji Yue dan mengalami persis bagaimana tangguh kemampuan sekte Buddha sekte ini adalah, Zen Mata Liu King seperti kabut saat pakaiannya berkibar dan niat bertempur keluar darinya. Fuh! Di cincin pertempuran, Ji Yue mengeluarkan suara yang luas dan tidak jelas dengan True Essence, kemudian banyak sekali segel tiba-tiba berhenti sebelum bergabung menjadi telapak tangan besar yang seperti kaca, dan terbakar dengan api kemasan dan memancarkan cahaya suci yang terang. Dragolions meraung dan para Buddha melotot dengan marah di dalamnya, dan itu memancarkan aura menakutkan yang tak terbatas yang menginspirasi. Bang, Ji Yue meluncurkan serangan keduanya. Telapak tangan ini raksasa dan kuat, menyebabkan langit langsung dihancurkan menjadi bubuk seperti bubur kertas, dan itu membentuk celah kekosongan yang mengerikan di angkasa. Tidak sopan untuk tidak membalas, jadi Anda harus menerima serangan saya terlebih dahulu. Sosok Chen Xi berkedip saat dia bergerak di langit, dan Dao Insight melonjak dengan keras pada persenjataan jimat di tangannya saat dia mengeksekusi waterflame SWAT Dao yang terbentuk dari campuran air dan api. Itu langsung mengiris ke telapak tangan dan dengan cepat menghantam, dan pedang mengerikan Qi yang tak tertandingi merobek langit dan meringkas tanda besar pedang di ruang angkasa. Tampaknya seluruh ruang cincin tempur telah terpotong menjadi dua, dan itu adalah serangan balik yang hebat. Telapak tangan besar yang seperti kaca ditebas menjadi dua, naga di dalamnya hancur, Buddha di dalamnya terbunuh dengan kejam, dan itu benar-benar berubah menjadi potongan-potongan cahaya yang hancur yang tersebar kesekeliling. Kekuatan serangan tunggal begitu menakutkan. Orang-orang yang hadir langsung terkejut tanpa kata-kata. Mereka masih merenungkan bagaimana Chen Xi harus melawan, namun Chen Xi menggunakan serangan pedang yang sangat tangguh dan langsung untuk langsung menghancurkan situasi berbahaya, dan serangan balik yang perkasa ini menyebabkan mereka hampir tidak berani percaya pada mata mereka sendiri. Air dan api menjadi kompatibel satu sama lain, dua ekstrim bergantian satu sama lain. Luar biasa, dia telah benar-benar memahami pedang kan air dan pedang li api dari kitab suci pedang konvergensi miriat sedemikian rupa. Kultivasi anak ini di Marsial Dao tidak dapat dipandang sebelah mata. Tuan Muda Zhou tiba-tiba tergerak, dan dia tidak bisa membantu tetapi menggosok tangannya dan memuji Chen Xi. Sebenarnya, bukan hanya Tuan Muda Zhou, yang lain seperti An Qianyu, Wang Daoksu, Su Chan, Ya King, Zen Liu King, dan yang lainnya telah merasakan wawasan pedang yang mengerikan yang terkandung dalam serangan pedang Chen Xi ini, dan gelombang riak muncul di hati mereka, menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan perasaan mereka. Pada saat ini, Ji Yue tidak punya waktu untuk menghela nafas secara emosional saat ia menghadapi ancaman gerakan pedang menakutkan Chen Xi. Belum lagi mendesah dengan emosi, dia bahkan tidak punya waktu untuk terganggu. Pada saat kritis, matanya menyipit saat kakinya melangkah mundur, dan kemudian tangannya membuat gerakan mengepal, menyebabkan energi Buddha yang sangat luas seperti air pasang yang mengembun menjadi citra Dragolion yang sangat besar. Kumis naga Dragolion berkibar-kibar, matanya seperti lentera, dan seolah membuka mulutnya untuk mengom, cahaya suci tak tertandingi berputar dengan intens untuk membentuk banyak pusaran tebal yang berbentuk corong. Kelahiran kembali Dragolion, Kemarahan Vitya Raja Rumbel Pada saat berikutnya, waterflame swat merobek langit saat menebas ke arahnya, dan banyak pusaran itu terkoyak dan hancur oleh ledakan. Ketika gambar Dragolion yang terbentuk dari cahaya suci emas menghadapi serangan ini, seluruh tubuhnya langsung berfluktuasi dengan intens dan berada di ambang kehancuran, menyebabkannya menjadi redup dan tanpa kilau, dan itu tidak mengungkapkan sedikitpun kecerdasan lagi. P. Ingin mengalahkanku hanya dengan gerakan pedang. Bina Salah Pada saat ini, Ji Yue akhirnya mengerti bahwa ia meremehkan kekuatan Chen Xi, dan selain merasa kaget di hatinya, energi Buddha di seluruh tubuhnya langsung dikerahkan sepenuhnya. Gambar Dragolion memancarkan vitalitas sekali lagi, dan tubuhnya yang sangat besar seperti gunung bahkan menumbuhkan lapisan sisik emas yang diliputi dengan kilau logam. Gambar Dragolion berdiri di langit saat mencakar, menyebabkan pedang bergerak hancur seketika. Namun, apa yang melebihi harapan Ji Yue adalah bahwa setelah gerakan pedang hancur, itu benar-benar berubah menjadi potongan-potongan cahaya pedang yang mengiris tubuh Dragolion dengan ganas, menyebabkan kekuatan serangan yang sangat besar mempengaruhi dia. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia masih merasakan gelombang rasa sakit dan mati rasa. Untungnya, lampu pedang tidak terbatas dan cepat habis, sedangkan gambar Dragolion terkait erat dengan Ji Yue, jadi itu masih tetap ganas di langit sambil menderu tanpa henti. Tidak buruk, aku akui aku sudah meremehkanmu sejak awal. Ji Yue menarik napas dalam-dalam, menyebabkan energi dan darah vital yang melonjak dan ketidaknyamanan yang dia rasakan lenyap, dan auranya menjadi lebih kuat. Chen Xi tidak mengambil kesempatan untuk menindaklanjuti dengan serangan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Jika kamu hanya memiliki kekuatan kecil ini, maka kamu pasti akan kehilangan. Lebih baik bagimu untuk mundur dari cincin pertempuran sedini mungkin. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan sedikit kemampuan ini. Anda masih belum memiliki kualifikasi. Ji Yue tiba-tiba mengungkapkan senyum yang sedikit jahat dan mengerikan, dan tato pola teratai merah di kepalanya tiba-tiba diliputi dengan cahaya merah-merah. Itu seperti lotus darah yang mekar dalam sekejap mata, dan aura kejam berwarna hitam melonjak pada setiap satu dari banyak kelopak merah-merahnya. Awalnya aku berniat memberimu pelajaran dan membiarkanmu pergi begitu kamu menyerahkan pagoda Buddha. Tetapi karena Anda tidak masuk akal, dan sebaliknya bersikap arogan dan sombong, jangan salahkan saya karena membuat Anda malu. Anda sebenarnya telah mengolah teknik sekte Buddha dan sekte setan. Mata Chen Xi menyipit ketika dia melihat bahwa aura pada Ji Yue berasal dari sumber yang sama dengan aura yang dierasakan dari saudara-saudara Teng dan Fan Yunlan. Semua aura mereka sombong, tidak terkendali, sombong, dan kejam. Menurut pengetahuannya, selain para pembudidaya setan dari sekte Iblis Bulan Sabit Darah, ada juga sebagian petani di dinasti Darcu yang membudidayakan di teknik budidaya sekte setan. Selama mereka tidak melakukan kejahatan keji atau bertindak melawan akal dan dunia, mereka tidak akan menderita pengepungan orang lain. Anda hanya memperhatikan sekarang. Tepat, saya memang telah mengolah teknik budidaya sekte Buddha dan sekte setan. Dengan Buddha di hati saya dan Iblis di telapak tangan saya, saya telah menyatukan mereka berdua dan menguasai mereka. Saya adalah Iblis yang membantai dunia dan Buddha yang membebaskan dunia dari penderitaan. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya pedang kecil seperti mu cocok untukku? Pada saat ini, seluruh tubuh Ji Yue ditutupi oleh cahaya suci yang luas, namun matanya melonjak dengan api Iblis. Dia sombong dan mendominasi, seperti seorang Buddha, namun seperti Iblis, dan auranya lebih dari dua kali lebih hebat dari sebelumnya. Chen Xi menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya. Dia telah menyembunyikan kekuatannya, tetapi belumkah saya melakukan hal yang sama? Bahkan sejauh saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya sampai sekarang. Aku akan mengakui kekalahan jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam tiga gerakan. Ada sedikit momen di mana ekspresi Ji Yue membeku, lalu menjadi suram, dan dia menatap Chen Xi sambil sepenuhnya mengungkapkan niat membunuh mendidih di dalam hatinya. Sangat bagus, biarkan aku melihat siapa yang akan mengalahkan siapa dalam tiga gerakan. Bu, begitu dia selesai berbicara, Ji Yue menginjak tanah, dan rasanya seperti sebuah bintang telah jatuh ke tanah, mengguncang seluruh cincin tempur sampai ke titik itu bergetar hebat, sedangkan seluruh tubuhnya meledak dengan eksplosif seperti panah yang meninggalkan busur. Tangan kirinya melonjak dengan api iblis sementara tangan kanannya dililit cahaya suci. Yang satu jahat dan sombong, yang lain besar dan besar. Mereka membentuk dua jenis energi yang benar-benar berbeda, namun sama menakutkannya. Darah iblis tidak mengenal batas ketika menodai langit yang cerah, Sang Buddha menggunakan bilah pembantainya untuk menebus dosa-dosa semua. Seketika, Ji Yue meledakkan lebih dari seribu gambar telapak tangan yang menyebabkan seluruh langit melengkung dan dipenuhi dengan energi destruktif. Untayan api kemasan Buddha mengalir ke bawah ketika banyak lolongan dewa-dewa iblis yang mengguncang-mengguncang langit dan bumi, dan itu menyelimuti seluruh lingkungan. Serahkan kejahatan dan raih keselamatan. Berhenti jahat, gelombang nyanyian Buddha bergema keluar. Masukkan sekte iblisku dan lakukan perintahku. Berperanglah di surga, hancurkan dunia, dan berkeliaran dengan bebas di alam semesta, gelombang dekrit para dewa iblis menyebar. Seluruh ruang di cincin pertempuran sepertinya telah berubah menjadi dunia yang adalah kombinasi dari dunia yang luas dan murah hati dengan dunia lain yang melonjak dengan api iblis. Medan yang saling bertentangan dan melengkung membuat siapapun yang melihatnya dari jauh merasakan energi vital mereka dan keramaian darah dan jiwa-jiwa gemetar sampai-sampai mereka hampir meludahkan darah. Ji Yue adalah seorang jenius yang sangat berbakat. Dia menggabungkan Buddha dan setan untuk membuka jalan yang menjadi miliknya. Hanya langkah ini cukup untuk membuat saya menganggapnya serius. Tuan Muda Zhou tergerak, dan niat bertempur di matanya semakin lama semakin bersemangat. Jelas, kekuatan yang diungkapkan Ji Yue sudah sepenuhnya mencabut keinginannya untuk bertempur. Luar biasa, aku takut aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku saat menghadapi gerakan ini. Tatapan Ankyanyu terbakar saat dia bergumam. Bagaimana dengan Chen Xi? Bagaimana dia akan menentang langkah ini? Aku juga sangat ingin tahu. Wang Daoksu mengangguk. Bisakah Chen Xi menang? Ya King berbalik untuk melihat Zen Liu Qing, dan matanya secara tidak sadar mengungkapkan gumpalan kekhawatiran. Pada saat ini, dia sama sekali tidak berminat untuk berdebat dengan Zen Liu Qing. Pertempuran belum berakhir, Anda akan mengetahui apakah Anda terus menonton dengan tenang. Zen Liu Qing memberinya tatapan meyakinkan sebelum berkata perlahan. Dia tidak akan berhenti di sini. Di area penonton, gumpalan keheranan dan rasa kasihan memancar ke wajah semua orang. Sejauh yang mereka ketahui, Chen Xi mungkin akan kalah dengan kebencian di hatinya sebelum langkah ini. Waktu tampaknya telah membeku pada saat ini. Dua jenis energi menakutkan yang dipenuhi dengan cahaya suci dan api iblis menutupi seluruh cincin tempur dan menyebabkan seluruh tubuh Chen Xi benar-benar tertutup di dalamnya, dan dia seperti sedotan di dalamnya. Badai ganas, tampak sangat kecil dan lemah. Energi Buddha dan setan seharusnya seperti air dan api, yin dan yang, langit dan bumi. Mereka berada di dua ekstrim dan saling menolak. Jika digunakan dalam Grand Obliteration Fish, sepertinya tidak buruk. Chen Xi berdiri tak bergerak dan bahkan punya waktu untuk merasakan kedalaman yang terkandung dalam pengogokan Jiyue ini. Tetapi dia juga memperhatikan bahwa Jiyue tidak sepenuhnya menyatukan energi Buddha dan setan, dan kedua energi itu hanya bergaul bersama melalui metode yang luar biasa dan tidak menyatu. Jika orang ini benar-benar memadukan mereka, maka mungkin dia aku benar-benar akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhku. Namun sayangnya, ia hanya bisa berhenti di sini. Ujung pedang Chen Xi bergerak cepat. Uap air yang melonjak dan nyala api yang muncul tiba-tiba muncul di permukaan persenjataan talismen dan mengalir di dalamnya adalah baut busur petir menyilaukan dan hembusan pusaran angin topan yang tipis dan tanpa jejak pada saat ini. Energi dari empat daus air, api, kilat, dan angin menyatu dengan sempurna pada persenjataan jimat, dan energi pembantaian yang murni dan begelombang di dalamnya benar-benar tampaknya telah menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya membeku dan menjadi tak bergerak. Trigram Kan melambangkan air, pedang Kan air seperti aliran gelombang dan lautan badai. Trigram Li mewakili api, pedang api Li mengamuk dan keras, menghanguskan dan sombong. Trigram Zen mewakili lightning, pedang Zen lightning memiliki gerakan yang seperti sambaran petir yang menaklukkan semua. Trigram Sun melambangkan angin, pedang angin Sun berisi segudang variasi yang cepat dan gesit. Setiap satu dari empat gerakan pedang hebat dari myriad Convergence Sword Scripture ini sangat luas seperti lautan dan berisi variasi tak terbatas dan kedalaman yang terus berubah. Setiap orang dari mereka memiliki efek ajaib mereka sendiri, dan setiap orang dari mereka dapat dibandingkan dengan teknik bela diri Daugret ketika digunakan melawan musuh, menyebabkannya menjadi sangat menakutkan. Pada saat ini, energi empat grendaus air, api, kilat, dan angin telah menyatu dengan sempurna dan terkondensasi menjadi satu serangan pedang. Energi pembantaian dan murni yang melonjak di dalamnya sebenarnya nampaknya secara instan menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya membeku dan menjadi tak bergerak. Desak, suara yang seperti suara kain robek bergemas sebagai lubang yang tidak mungkin untuk diperbaiki robek terbuka di udara beku, dan cahaya suci yang luas dan segel api iblis yang melonjak dari seluruh ruang di dalam cincin tempur langsung hancur berantakan. Cahaya pedang membubung tinggi ke langit seperti pelangi yang menembus alam semesta, dan itu sangat luas dan tinggi saat menerjang. Swiss, Swiss, segudang gambar telapak tangan yang disambar Jiyue hancur berturut-turut, dan mereka tidak dapat menghentikannya sedikitpun. Gerakan pedang yang menakutkan bahkan menutupi Jiyue di dalam itu dan dengan keras memukulnya tinggi-tinggi ke langit. Seluruh tubuhnya bermandikan darah, dengan luka menutupi tubuhnya, dan penampilannya sangat tragis. Bang, Tuan Muda Zou meremas cangkir batu giyok di tangannya, namun dia sama sekali tidak menyadarinya saat dia menatap lekat-lekat cincin tempur pada serangan pedang Chen Xi yang akan merobek langit dan menebas, dan tatapannya penuh dengan kejutan. Sekering dari empat gerakan pedang besar tidak hanya menyebabkan kekuatannya meningkat empat kali lipat secara eksplosif. Bukankah ini berarti bahwa pemahamannya tentang kitab suci pedang konvergensi miriat telah mencapai tingkat keempat? Tuan Muda Zou memiliki kekayaan mendengarkan khutbah pedang imortal yang tiada taranya tentang Dao ketika ia masih muda, dan SWAT imortal pernah berbicara tentang miriat konvergens SWAT scripture. Dia mengatakan kitab suci pedang ini terkenal sebagai teknik pedang yang paling sulit untuk dikembangkan di dunia, dan ada dua alasan untuk ini. Yang pertama adalah bahwa di antara delapan gerakan pedang besar, setiap gerakan pedang tunggal berisi variasi tanpa batas yang luas seperti cara bima sakti, menyebabkan mustahil bagi orang biasa untuk memahami pengetahuan yang dangkal tentang itu. Alasan kedua adalah bahwa teknik pedang ini membutuhkan suplemen delapan dao insights yang sangat berbeda. Jadi jika seseorang tidak memiliki bakat yang mengejutkan dan luar biasa, maka seseorang tidak akan bisa mengolahnya sedikitpun. Justru kedua alasan inilah yang menyebabkan orang jarang memiliki keberanian untuk mengembangkan tulisan suci pedang ini, bahkan jika itu beredar luas. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, itu hanya menjadi satu kata, kesulitan. Tapi pedang imortal yang tiada taranya itu pernah mengatakan bahwa dalam sejarah bergelombang, ada orang-orang luar biasa dengan kebijaksanaan luar biasa yang memiliki memahami jejak esensi sejati miriat konvergens swat scripture, namun tidak ada orang yang mampu mengolahnya dengan sempurna. Hanya ada satu alasan untuk ini, untuk mencapai kesempurnaan di dalamnya diperlukan kesempurnaan di dalamnya yang membutuhkan satu untuk sepenuhnya menggabungkan semua dari delapan gerakan pedang hebat dalam satu serangan pedang. Ini sangat mudah dimengerti. Apa yang dimaksud dengan miriat konvergens, adalah untuk menyatukan banyak variasi menjadi serangan pedang tunggal, dan ini adalah arti sebenarnya dibalik nama miriat konvergens swat scripture. Generasi kemudian mengandalkan pada makna ini untuk membagi kitab suci pedang konvergensi miriat menjadi delapan tingkatan. Hanya dengan menggenggam delapan gerakan pedang besar hanya bisa dianggap mengintip melalui ambang pintu, dan itu adalah tingkat pertama. Tingkat kedua membutuhkan penggabungan setiap dua jenis gerakan pedang dalam tulisan suci pedang. Misalnya, waterflame swat dao, skyard swat dao, mountain marsh swat dao, dan seterusnya. Tingkat ketiga membutuhkan menggabungkan tiga jenis pedang bergerak bersama. Sebagai contoh, waterflame lightning swat dao, flamewind lightning swat dao, dan seterusnya. Tingkat keempat membutuhkan penggabungan empat jenis gerakan pedang. Sebagai contoh, pedang lampu sorot air flame dao censi dieksekusi sekarang, dan itu menyatu dari variasi tak terbatas dari gerakan pedang air, api, petir, dan angin. Menambahkan berulang kali secara berurutan, sepenuhnya melebur delapan gerakan pedang dalam tulisan suci pedang adalah tingkat kedelapan dari kitab suci pedang konvergensi miriat, dan pada titik ini, seluruh kitab suci pedang dapat dikatakan telah dikembangkan untuk kesempurnaan. Menurut apa yang tiada bandingnya? Swat Immortal berkata, satu dari sejuta orang di dunia mampu memahami kitab suci pedang konvergensi miriat, dan orang yang bisa mencapai level pertama dalam tulisan suci pedang sudah mampu disebut jenius luar biasa. Selain itu, seorang tokoh yang mampu memahaminya ke tingkat yang lebih tinggi sudah menjadi jenius tiada taranya, seorang jenius yang menciptakan keajaiban, seorang jenius yang memimpin dunia, dan semua konvensi tidak mampu menilai dan menilai sosok seperti ini. Justru karena inilah Tuan Muda Zhou tidak dapat mempertahankan ketenangannya ketika dia menyaksikan serangan Chen Xi ini, dan hatinya dipenuhi dengan badai yang menggelora dan dia terkejut dengan kehabisan kata-kata. Saat ini saat ini, An Kian Yu, Wang Daoksu, Ya King, Zen Liu King, dan para ahli lainnya semua telah memperhatikan kekuatan sebenarnya yang terkandung dalam serangan pedang Chen Xi ini, dan mereka merasakan perasaan yang sangat rumit di hati mereka juga. Orang ini benar-benar aneh. Tidak ada yang mampu menebak seberapa kuat kekuatannya. Ketika semua orang berpikir bahwa dia menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, dia akan selalu dapat dengan aman melewatinya pada saat kritis. Namun, ketika Anda berpikir bahwa ini adalah sejauh mana kekuatannya, kekuatan yang dia ungkapkan selanjutnya akan secara instan dan sepenuhnya menghancurkan seluruh persepsi Anda. Sepertinya kekuatannya akan meningkat seiring dengan kekuatan lawannya. Tidak ada yang bisa tahu di mana garis bawahnya berada, juga tidak ada yang bisa tahu apa kartu truf aslinya. Anda telah menghancurkan wilayah Buddha dan iblis saya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mustahil. Di bawah pengepungan cahaya pedang, Ji Yue seperti iblis gila, dan dia memiliki ekspresi buas saat luka di seluruh tubuhnya pulih dengan cepat pada kecepatan yang terlihat dari sekolah penyempurnaan tubuh Vingot. Selama hati dan kepala tidak terluka, kultifator akan dapat memulihkan semua cedera secara instan. Di tengah gemuruh yang marah, cahaya suci menyala di sekitar tubuh Ji Yue, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah ke dalam bentuk memiliki tiga kepala dan enam lengan. Yang satu berwajah baik hati dan baik hati, yang lain berwajah ganas dan buas, dan yang terakhir adalah kepala aslinya. Selain itu, kenam lengan yang tebal seperti batu itu memegang bel, genta kayu, penggaris, sikat ekor kuda, tas bi, dan lentera minyak. Setiap instrumen tunggal dikondensasi dari energi Buddha, mengalir dengan cahaya kemasan, dan memancarkan energi cahaya yang menghilangkan semua kejahatan. Ini adalah satu lagi kemampuan ilahi yang disebut transformasi dewa. Ketiga kepala memandang semua arah dan tidak memiliki titik buta sedikitpun, menyebabkan pembunuh bayaran mahir dalam tidak memiliki cara untuk meluncurkan serangan. Ketika keenam lengan itu menyerang pada saat yang sama, kekuatan mereka meroket, menyebabkannya menjadi sangat tangguh, dan itu seolah-olah seseorang menghadapi tiga musuh. Saat melihat dari jauh, Ji saat ini Yue seperti dewa dengan ekspresi husyuk dan bermartabat saat dia meneror dunia dengan kekuatannya. Sejak awal pertempuran, semua kemampuan Ji Yue telah dieksekusi sangat luar biasa. Dragolion kemampuan ilahi segel fitia raja, wilayah Buddha dan setan, dan transformasi dewa saat ini. Semua dari mereka adalah teknik kultivasi yang langka yang menyebabkan para penonton secara diam-diam terkejut sampai ekstrim. Chen Xi, terima lagi seranganku. Ji Yue berteriak eksplosif ketika instrumen yang mendalam terkondensasi di enam tangannya meledak dengan cahaya yang cemerlang, menyebabkan gambar Buddha menjadi samar-samar terlihat seperti api suci melonjak, dan itu meledak untuk menyelimuti Chen Xi. Bodoh-bodoh, bodoh amat. Kali ini, Chen Xi tidak bermaksud untuk menghancurkan setiap gerakan yang datang padanya. Persenjataan talismen di tangannya langsung mengembun dawa wawasan angin, kilat, api, dan gunung untuk membentuk gunung yang tampaknya telah meningkat secara eksplosif, dan praktis menutupi setengah dari cincin pertempuran. Tidak hanya itu mengakhiri serangan Ji Yue, itu bahkan menekan Ji Yue sampai-sampai dia didorong ke tanah. Ji Yue masih berjuang dengan maksud serangan balik, tetapi Chen Xi sudah tidak tertarik lagi dalam pertempuran ini, dan dia memegang pedangnya dengan satu tangan sebelum menebasnya secara vertikal. Wawasan pedang menderu meledak dengan niat membunuh yang mengerikan dan begelombang yang padat ke titik itu tercekik, dan gumpalan teror tiba-tiba muncul di hati Ji Yue. Dia samar-samar melihat gunung yang membelah pedang besar turun di langit, dan jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan kepalanya hancur, tubuhnya hancur, dan menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Meskipun pembunuhan adalah dilarang di ring pertempuran, teror di hatinya menyebabkan Ji Yue tidak berani bertaruh dengan hidupnya, dan dia tidak bisa peduli dengan rasa malu. Ketika menghadapi ancaman kematian, dia meledak dengan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia melesat keluar untuk melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Gumpalan ejekan muncul di sudut mulut Chen Xi. Dia justru menunggu Ji Yue melarikan diri dari cincin pertempuran sendiri. Bagaimanapun, Chen Xi tidak mau melanggar aturan rapat gold lag dan menyebabkan banyak masalah untuk dirinya sendiri. Ji Yue baru saja meninggalkan cincin tempur ketika pedang Chen Xi turun dengan sengit, dan wawasan pedang yang menakutkan menerjang ke titik yang sepertinya ingin memotong seluruh cincin pertempuran menjadi dua. Aliran udara yang tajam keluar dan mengiris banyak tanda pedang yang mengerikan di tanah di sekitar cincin tempur. Setiap untayan pedang Ki mengerikan seperti ini benar-benar mampu menyebabkan kematian orang lain. His, Para penonton yang menghadapi cincin pertempuran tepat di depan mereka terengah-engah. Meskipun ada jarak lima kilometer antara mereka dan cincin tempur, namun mereka masih merasakan betapa mengerikan serangannya, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin merambat di duri mereka, dan jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Mereka bahkan ragu jika serangan Chen Xi akan memotong seluruh area yang menyaksikan menjadi dua dan menghancurkan mereka menjadi bubur. Itu terlalu mengerikan. Ini adalah pembudidaya pedang sejati, pembudidaya pedang yang kemampuan ofensifnya melampaui semua. Orang pembawa sial, pemogokan ini terasa seolah menghantam hatiku dan tidak mungkin bertahan. Saya pikir saya sudah mati sebelumnya. Di mana jiwa, mungkinkah jiwa benar-benar melarikan diri dalam kekalahan sebelum serangan ini? Tepat ketika semua orang berdiskusi dengan bersemangat, berbagai formasi pertahanan di permukaan cincin tempur yang terbuat dari baja black cell meredup dan menjadi tanpa kilau, dan mereka berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, bahkan Chui San, yang memimpin pertempuran di cincin tempur ini, tercengang. Tingkat kekerasan ini cincin tempur sudah cukup untuk menahan serangan kultifator Golden Core Rilem tahap sempurna, dan permukaannya telah ditorekan oleh master formasi talismen dengan berbagai formasi defensif, yang menyebabkan bahkan seorang kultifator rilem nether transformation rilem harus menghabiskan waktu dalam rangka untuk merusaknya. Meskipun serangan Chen Xi ini tidak menembus cincin pertempuran, namun itu menyebabkan formasi pertahanan di permukaan cincin tempur berada di ambang kehancuran. Jadi, seberapa mengerikankah kekuatan yang terkandung dalam serangan ini? Untungnya, Tuan Rumah Pertemuan Gold Lake kali ini telah cukup mempertimbangkan terjadinya situasi di mana cincin pertempuran rusak, jadi itu tidak lama sebelum beberapa master formasi talismen berambut abu-abu naik ke cincin tempur nomor 3 dan mulai menyiapkan formasi baru. Kompetisi Chen Xi hanya bisa berhenti sementara. Tapi dia tidak meninggalkan cincin tempur, dan bukannya memulihkan kekuatannya sambil mengamati para master formasi talismen ini yang mengatur formasi dengan penuh minat. Dia tampak seolah mengalahkan Jiyue sebelumnya tidak membuatnya bangga sedikitpun, dan dia tampak sangat tenang. Dibandingkan dengan ketenangan Chen Xi, area yang menyaksikan menjadi gempar karena hal ini saat Semua penonton mendiskusikan pertempuran yang menakjubkan antara Chen Xi dan Jiyue dengan bersemangat, menyebabkan pertempuran yang sedang dilakukan di 10 cincin pertempuran plus lainnya tidak ada yang memperhatikan mereka, dan mereka sangat dingin dan tenang. Tetapi orang-orang yang taat memperhatikan bahwa di bawah atmosfer yang riuh adalah arus bawah yang tegang samar-samar, dan seolah-olah sesuatu akan terjadi pada saat berikutnya. Kemampuan ofensifnya tidak buruk, tapi ini kartu trufmu, kan? Sekarang izinkan saya untuk mengakhiri semuanya. Su Chan yang mengenakan pakaian putih dengan cepat berdiri dan meninggalkan area penonton. Udengar, Su Chan dari Istet Sang Pangeran bermaksud untuk bergerak. Umungkinkah dia ingin menantang Chen Xi? Mustahil, Chen Xi telah mengalami lebih dari 40 pertempuran sebelumnya dan baru saja bertempur dengan Jiyue. Kekuatannya mungkin sudah pada akhirnya. Jika Su Chan pergi untuk menantang Chen Xi, itu jelas merupakan tindakan menggertak Chen Xi, dan dengan statusnya, dia pasti tidak akan bertindak sedemikian rupa. Eh, cepat, lihat ke sana, banyak orang memperhatikan Su Chan tindakan dan berdiskusi dengan suara rendah, sedangkan, pada saat yang sama, beberapa orang terkejut bahwa itu bukan hanya Su Chan, bahkan Tuan Muda Zhou, An Kianyu, Wang Daoksu, dan yang lainnya berdiri dan praktis meninggalkan area serentak-serentak untuk flash menuju cincin pertempuran. Pada saat ini, semua ahli yang terkenal di dunia sejak lama dan juga tokoh yang paling populer di rapat Gold Lake saat ini benar-benar telah pindah. Apa yang sebenarnya terjadi sampai sekarang, hanya kurang dari setengah tantangan di putaran kedua rapat Gold Lake yang telah dilakukan. Tidak semua ahli memasuki ring di akhir. Mengapa mereka naik ke atas ring sekarang? Suosh, suosh, suosh. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Tuan Muda Zhou, An Kianyu, Wang Daoksu, dan Su Chan terbang bagaikan sambaran petir dengan bantalan yang menindas seperti dewa ketika mereka melaju ke arah cincin tempur dari arah yang berbeda. Hanya teknik gerakan mereka yang cepat dan indah menarik gelombang sorakan dari area yang menonton. Tapi yang paling mengejutkan bagi mereka adalah adegan berikut. Keempat ahli top dalam generasi yang lebih muda ini sebenarnya memiliki target yang secara mengejutkan identik, semuanya berkedip menuju ring pertempuran nomor tiga bersamaan. Bukankah Chen Xi ada di ring pertempuran nomor tiga? Mungkinkah mereka ingin menantang Chen Xi? Semua orang yang hadir langsung gempar dan hampir tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Kemampuan apa yang dimiliki Chen Xi untuk benar-benar menggambarkan hasrat pertempuran dari empat pakar top ini? Bukankah mereka sedikit menggertaknya? Seseorang berbicara dengan lemah. Menindasnya, ini adalah pertempuran yang dilakukan dengan cara menantang. Menurut aturan, selama seseorang berdiri di atas ring pertempuran, maka siapapun dapat menantang orang itu. Tuan Muda Zhou dan yang lainnya bergerak melawannya sesuai dengan aturan, jadi bagaimana bisa dikatakan menggertaknya? Seseorang membantah. Tapi Chen Xi baru saja mengalami pertempuran sengit, dan kekuatannya sangat habis. Jika mereka menantangnya sekarang, maka bahkan jika mereka menang, itu mungkin tidak akan terhormat, kan? Huff. Tidak ada orang seperti kita yang tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti ini. Karena aturan rapat Gold Lake telah ditetapkan seperti ini, maka pasti ada makna yang mendalam di baliknya. Mungkin, ini untuk memberitahu semua orang di dunia bahwa bukanlah hal yang mudah untuk memperoleh seratus kemenangan beruntun, dan hanya dengan mengalami penghalang dari banyak pakar maka seseorang akan benar-benar mencapai seratus kemenangan beruntun. Mereka terlalu jauh. Bagaimana orang-orang ini bisa bertindak seperti ini? Di sisi lain dari area yang menyaksikan, Yaking sangat marah sampai alisnya yang indah miring, matanya yang almon melotot terbuka lebar, dan mereka sepertinya berada di ambang semburan api. Zhen Liu Qing menyisir rambut di belakang telinganya dan merenung sejenak sebelum dia berkata, Masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Jika saya tidak salah, serangan pedang dari Chen Xi sudah sepenuhnya menyulut niat pertempuran Tuan Muda Zhou dan yang lainnya. Mungkin sejauh yang mereka ketahui, bisa bertarung dengan Chen Xi akan membawa manfaat yang sangat besar untuk peningkatan kekuatan mereka sendiri. Ketika dia berbicara di sini, sudut mulut Zhen Liu Qing mau tak mau harus diliputi senyuman. Ini sepenuhnya membuktikan bahwa Chen Xi telah menjadi lawan yang layak diperlakukan sama di mata mereka. Setelah dia mengalami pertempuran berikut yang akan dilakukan, maka tidak masalah menang atau kalah, nama Chen Xi akan menyebar ke seluruh wilayah Azure dan dikenal oleh seluruh dunia budidaya di dataran tengah. Menurut apa yang kamu katakan, Chen Xi seharusnya merasa terhormat. Yaking mengerutkan kening, Saya bisa menerimanya jika ini adalah kompetisi yang adil, tetapi apakah mereka melakukan kompetisi yang adil? Ini adalah aturan rapat Gold Lake. Jika seseorang ingin mencapai seratus kemenangan berturut-turut, bagaimana itu bisa menjadi hal yang begitu sederhana? Zhen Liu Qing berkata dengan acuh tak acuh, Sebenarnya, kita benar-benar tidak perlu khawatir. Mungkin Chen Xi sangat menantikan mereka menantangnya. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Yaking. Zhen Liu Qing berkata dengan makna yang dalam, Mungkinkah bahwa Anda belum memahami bahwa bahkan sampai pada titik ia mengalahkan Jiyue, Chen Xi tampaknya belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Zhen Liu Qing mengingat pertempuran dari sebelumnya. Benar saja, dia memperhatikan bahwa dari awal sampai akhir, Tidak peduli seberapa kuat serangan Jiyue, Chen Xi tampaknya memiliki penampilan yang sangat kasual tanpa sedikitpun perasaan gugup menghadapi musuh yang tangguh. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa dalam hati Chen Xi, Kekuatan Jiyue benar-benar tidak mampu membawa ancaman kepadanya. Ketika dia berpikir ke sini, Kekhawatiran dan kemarahan di hati Yaking sepenuhnya terhapus, dan sudut mulutnya secara tidak sadar diliputi oleh gumpalan senyum memikat. Pada cincin tempur nomor tiga, Masters Formasi Talisman berambut abu-abu itu masih dengan cepat memperbaiki formasi defensif yang rusak di atas ring tempur, sedangkan, Chen Xi berdiri di samping dan menyaksikan dengan penuh minat. Sejak awal, dia selalu merabat-rabat tentang dirinya sendiri dalam mempelajari Tao of Talismans, dan dia tidak pernah melihat keterampilan Master Formasi Talisman lainnya. Pada saat ini, ketika dia mengamati mereka secara singkat, dia benar-benar memperhatikan banyak hal yang layak untuk dipelajari. Misalnya, bagaimana memanfaatkan disformasi dan bendera formasi, atau cara memunculkan kekuatan fondasi formasi ke kondisi terbaik. Contoh lebih lanjut adalah bagaimana menggabungkan berbagai formasi yang berbeda untuk mencapai keadaan kombinasi sempurna, menyebabkan mereka tampak seperti formasi tunggal. Mungkin standar dari Master Formasi Talisman ini lebih rendah darinya, namun pengalaman yang mereka miliki layak untuk dia pelajari dan dapatkan pengalaman darinya. Inilah prinsip yang bisa dipelajari seseorang dari siapapun. Chen Xi juga memperhatikan kedatangan Tuan Muda Zhou, An Qianyu, Wang Daoksu, dan Su Chan, dan selain merasa sedikit terkejut, dia juga tidak-tidak punya pikiran lain. Cara berpikirnya sangat sederhana. Karena itu adalah kompetisi yang dilakukan melalui tantangan, pasti akan ada orang yang akan menantangnya. Karena yang lain bisa menantangnya, Tuan Muda Zhou dan yang lainnya secara alami juga bisa, dan itu sudah cukup untuk memperlakukan mereka dengan setara. Bagaimanapun, dia datang ke sini kali ini hanya untuk menguji kekuatannya sendiri setelah maju ke Golden Core Realm, jadi semakin banyak ahli, semakin baik. Secara keseluruhan, hanya dengan bertarung para ahli akan seseorang dapat dengan jelas memahami kekuatannya, bukan? Dibandingkan dengan mentalitas sederhana Chen Xi, arus bawah diseduh secara rahasia dan aroma mesiu memenuhi udara antara Tuan Muda Zhou, An Qianyu, Wang Daoksu, dan Su Chan. Mereka semua sangat terkejut, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa tiga lainnya benar-benar memiliki pikiran yang sama dengan mereka dan berniat memanfaatkan momen ini untuk bertarung dengan Chen Xi. Tetapi setelah merasa terkejut, mereka semua diam-diam saling bersaing. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka berempat adalah tokoh jagoan dalam pertemuan Gold Lake kali ini. Kekuatan masing-masing dari mereka tidak dapat diremehkan, dan bahkan sejauh kekuatan mereka melampaui banyak peserta. Ditambah dengan latar belakang mereka yang terhormat, karakter yang pantang menyerah, dan hubungan di antara mereka, mereka secara alami tidak akan bersahabat satu sama lain. Sepertinya kalian semua berniat untuk memerangi Chen Xi. Tapi saya pikir jika salah satu dari kita naik ke cincin pertempuran sekarang, maka bahkan jika kita mengalahkan Chen Xi, itu tidak adil. Bagaimana menurut kalian semua, Tuan Muda Zhou mengipasi kipas giyok di tangannya saat dia menyapu tiga lainnya dengan tatapannya dan berbicara perlahan dengan suara tenang dan tidak tergesa-gesa yang membawa bantalan yang menakjubkan yang menyebabkan orang lain tidak punya pilihan, tetapi untuk mendengarkannya. Memang, Chen Xi sudah mengalami 41 pertempuran, dan kekuatannya pasti telah dikonsumsi. Jika kita menantangnya sekarang, maka itu akan menjadi kemenangan yang sedikit tidak pantas dan sedikit di bawah martabat kita, kata An Kian Yu sambil mengangguk. Lalu mungkinkah Tuan Muda Zhou memiliki saran yang bagus? Wang Daoksu bertanya dari samping. Tuan Muda Zhou tersenyum ringan ketika dia menepuk kipas giyok di tangannya dan berkata, Aku memang punya saran. Tidak hanya itu mampu menyelesaikan masalah ini, itu juga dapat memutuskan siapa di antara kita yang akan menantang Chen Xi terlebih dahulu. Saat ini, bukan hanya Wang Daoksu, bahkan An Kian Yu mengungkapkan ketertarikan ekspresi. Hanya Su Chan yang berdiri di sana dengan acu-ta'acu sejak awal, dan matanya yang dingin menatap Chen Xi yang ada di cincin pertempuran. Sepertinya selain Chen Xi, segala sesuatu di sekitarnya tidak mampu membangkitkan minatnya. Ini sangat sederhana. Bukankah Chen Xi memperoleh 41 kemenangan beruntun? Kemudian kita berempat juga akan mendapatkan 41 kemenangan berturut-turut sebelum menantang Chen Xi. Bagaimana dengan itu? Tuan Muda Zhou berkata, Orang pertama yang mencapai ini akan menjadi orang pertama yang menantang Chen Xi, dan yang lainnya akan menantangnya sesuai perintah. Dengan cara ini, bukankah itu akan menyelesaikan semua masalah kita? Tidak masalah juga seperti ini, An Kian Yu mengangguk. Metode ini memang membuatnya adil dan memecahkan masalah urutan mereka menantang Chen Xi, dan itu tidak bisa lebih baik. Tapi saya masih punya satu pertanyaan. Wang Daok Su berkata dengan mengerutkan kening, Jika orang pertama yang menantang Chen Xi kalah, maka kita bertiga mungkin harus memberi Chen Xi waktu untuk memulihkan kekuatannya, kan? Jika tidak, apakah akan berbeda dengan bertempur melawannya secara berurutan untuk melelahkannya? Tuan Muda Zhou tertegun, lalu tertawa kecil. Jika saya yang pertama naik ring, maka saya benar-benar tidak akan membiarkan Chen Xi terus menang. Jadi masalah yang Anda khawatirkan mungkin tidak akan terjadi. Orang yang sombong, apakah dia berpikir bahwa dia bisa menjadi yang pertama mendapatkan 41 kemenangan berturut-turut untuk menjadi yang pertama menantang Chen Xi dan mengalahkan Chen Xi? An Kian Yu dan Wang Daok Su mengerutkan kening. Never mean. Demi membebaskan Anda semua, saya akan memasang Dragon Soul Jadependence sebagai taruhan. Bagaimana dengan itu? Tuan Muda Zhou menghela nafas sebelum mengeluarkan Leontin Giok yang berisi darah vital yang lebat dan sangat indah. Leontin Giok ini hanya seukuran telapak tangan. Pada saat itu muncul di udara, Ki Naga yang sangat mengejutkan dan tak terbatas menyembur keluar darinya secara instan. Tepatnya, itu benar-benar Dragon Ki. Vitalitas yang lebat dan energi yang sangat berlebihan di dalamnya bahkan membentuk hantu naga sejati yang berenang dengan bangga saat mengguncang langit, dan itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Dragon Soul Jadependence, seharusnya, itu berisi untayan esensi darah dan jiwa binatang ilahi purba, naga hijau, dan itu kebal terhadap kejahatan dan penyakit. Selain itu, ia memiliki efek misterius dan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Di seluruh dinasti Darcu, tampaknya hanya anggota keluarga kekaisaran yang memiliki harta berharga ini. Mata Kianyu memicinkan matanya ketika dia berbicara dengan terkejut, dan dia tampaknya tidak berani percaya bahwa Tuan Muda Zhou benar-benar membawa benda ini ke bertaruh dengan. Tepat, justru harta ini. Tuan Muda Zhou tersenyum ringan ketika dia bermain dengan Dragon Soul Jadependence di tangannya dan berkata tanpa tergesa-gesa, orang pertama di antara kita yang menantang Chen Xi akan dapat memperoleh harta ini. Tentu saja, jika saya orang pertama yang menantang Chen Xi, maka jika saya kalah dalam pertempuran, harta ini akan menjadi milik Chen Xi. Begitu dia memiliki harta ini, selama dia menyerap jiwa naga dan esens darah yang terkandung di dalamnya, kekuatannya pasti akan dapat pulih ke keadaan optimal dalam 10 menit. Tidak peduli siapa yang akan menantangnya, situasi di mana seseorang tidak pantas menang tidak akan terjadi. Apa yang semua orang pikirkan tentang ini? Pemborosan yang luar biasa. Dia benar-benar mengeluarkan Dragon Soul Jadependence untuk dipertaruhkan. Selain membuktikan bahwa dia sangat kaya, itu menunjukkan dia memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat terhadap kekuatannya sendiri. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan mengeluarkan Dragon Soul Jadependence dan bercanda dengannya. Dalam keadaan ini, bagaimana mungkin An Qianyu dan Wang Daoksu terus ragu-ragu? Jadi mereka langsung setuju. Hanya Su Chan yang tersisa, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Bahkan ketika Tuan Muda Zhou bertaruh dengan harta berharga seperti Leontine Giok Dragon Soul, itu bahkan tidak menarik perhatiannya. Apa? Anda tidak setuju? Anda ingin mengabaikan pendapat kami? Tuan Muda Zhou mengerutkan kening, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin sedingin es ketika ia mengarahkan pandangannya langsung ke arah Su Chan. Seorang Qianyu dan Wang Daoksu mengungkapkan ekspresi yang tidak senang serta mereka memandang dengan dingin dengan tatapan yang membawa jejak perasaan mengancam yang kuat. Dalam hal status dan kekuatan, mereka tidak sedikit pun lebih rendah daripada Su Chan dari Warlord's Estate, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya merusak kesepakatan mereka sendirian. Saat dia merasakan niat mengancam yang tak tersamarkan, dari ketiganya, meskipun Su Chan sangat yakin dengan kekuatannya saat ini, dia mengerti bahwa begitu dia secara langsung menunjukkan ketidaksetujuannya, dia pasti akan menghadapi penindasan bersama mereka bertiga. Dengan cara ini, meskipun dia memiliki Warlord's Estate di belakangnya untuk diandalkan, dia akan sepenuhnya tidak dapat menanggungnya. Setelah diam beberapa saat, Su Chan menganggup dengan enggan ketika dia memeras sebuah suara dari selah-selah giginya. Baiklah, kalau begitu kita akan melihat siapa yang mengalahkan Chen Xi terlebih dahulu. Semangat baik, beginilah cara seorang kultifator sejati berbicara. Tuan Muda Zhou tertawa terbahak-bahak, dan kemudian tatapannya menyapu cincin pertempuran lainnya dan berkata, selain cincin pertempuran yang sedang dinaiki Chen Xi, ada 17 cincin tempur lain. Kami akan memilih masing-masing dan bersaing untuk melihat siapa di antara kita yang mampu mendapatkan 41 kemenangan berturut-turut terlebih dahulu. Mari kita mulai. Begitu mereka selesai berbicara, empat dari mereka langsung meledak secara eksplosif ke arah cincin tempur lainnya, dan mereka semua ingin memilih orang pertama di antara mereka untuk menantang Chen Xi di saat-saat pertama yang mungkin. Ketika dia melihat adegan ini, Chen Xi yang berada di ring pertempuran akhirnya kembali sadar, dan dia menggosok hidungnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya benar-benar menjadi sanggul harum yang diperjuangkan semua orang. Di area penonton, Ya King tidak bisa menahan tawa, dan matanya melengkung tampak seperti dua bulan sabit saat dia terkekeh. Orang ini benar-benar orang menyebalkan. Ini sudah sampai pada ini, namun dia masih memiliki mood untuk bercanda tentang dirinya sendiri. Zhen Liu King yang berada di dekatnya tidak bisa menahan senyum, dan matanya yang berbintang bersinar seperti bulan ketika dia berkata, itu bisa dilihat dari ini bahwa Chen Xi sangat percaya diri tentang pertempuran sengit yang akan datang. Mari kita tunggu dan lihat. Sementara itu, semua orang di daerah yang menyaksikan mencapai pemahaman, dan mereka sangat tertarik pada saran Tuan Mudazhou. Mereka semua menatap mata mereka lebar-lebar dan ingin melihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang menantang Chen Xi. Namun, pada saat ini, sebuah adegan yang melebihi harapan semua orang terjadi. Di cincin tempur nomor dua, Hua Mobei di jadepul Celestial Ayal benar-benar melompat dari cincin tempurnya setelah mengalahkan lawannya dan tiba di cincin tempur Chen Xi sebelum menangkupkan kedua tangannya. Saudara Kuchen, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk berdebat? Sementara itu, formasi defensif yang rusak pada cincin tempur nomor tiga telah diperbaiki ke keadaan sebelumnya, dan bahkan untuk menghindari kecelakaan yang terjadi dalam pertempuran berikutnya, Master Formasi Jimat Berambut Abu-Abu ini telah menyiapkan tambahan lapisan formasi defensif. Menyebabkan seluruh cincin pertempuran menjadi sangat kuat sekarang. Penampilan Hua Mobei menyebabkan Chen Xi sedikit terkejut, dan kemudian menghilang hampir seketika saat dia mengangguk dan berkata, Aku tentu saja menyambut tantangan Anda. Saya sudah memenangkan 56 pertempuran berturut-turut sebelumnya, dan saya merasa bahwa menantang Broter Chen pada saat ini dapat dianggap sebagai pertempuran yang adil, jadi saya mengambil risiko naik ke cincin. Saya harap saudara Chen mengerti. Hua Mobei tersenyum dengan ekspresi riang ketika pakaiannya berkibar-kibar ditiup angin, dan dia tampak agak terbuka dan lugas. Semua orang di area yang menyaksikannya tiba-tiba mengerti, dan jejak perasaan buruk terhadap Hua Mobei yang baru saja muncul di hati mereka lenyap seketika tanpa jejak. Mereka malah merasa bahwa dia jujur, terbuka, dan dipenuhi dengan sikap elegan, dan dia tidak sedikit pun kalah dengan Tuan Muda Zhou dan yang lainnya. Mari kita mulai. Chen si mengangguk. Kakak Chen, tolong bimbing saya. Hua Mobei tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, esen sejati di seluruh tubuhnya melonjak, rambutnya yang panjang berkibar, dan sikapnya yang tak terkendali dan anggun telah lenyap sepenuhnya. Dia tampak seperti pedang tajam terhunus yang mengungkapkan ujung tombaknya. Saya kira kalian berdua tahu aturannya dengan jelas, jadi saya tidak akan berbicara lebih jauh. Kultifator Rilem kelahiran kembali yang memimpin nomor tersebut tiga cincin tempur, Cui San, menyapu mereka berdua dengan tatapannya sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, mulailah. Swash. Pergelangan tangan Chen si bergerak untuk meluncurkan sebuah serangan, dan gerakan pedang yang berisi api dao inside melesat seperti ular yang melonjak di langit saat melesat seperti sambaran petir dan menabrak Hua Mobei. Demiriat Convergence Swords Scriptures Li Pedang Api. Hua Mobei melihat cahaya pedang melayang. Meskipun tampaknya sangat biasa, namun aliran udara di sekitarnya tampaknya menyala, dan fire dao inside yang ganas dan mengamuk menyelimuti cincin tempur dan membuatnya tampak seolah-olah berada di dalam lautan api, P. Swiss. Pedang di tangan Hua Mobei melonjak dengan gelombang biru gelap saat merobek langit, dan itu benar-benar membawa sepanjang aliran air biru jernih. Setiap tetes air seakan berbobot 15.000 kg, dan itu sebenarnya origin heavy water yang dikumpulkan dari mata air laut dalam. Ketika terkandung dalam water dao inside, itu menghususkan diri dalam melawan fire dao inside. Terutama ketika jenis origin heavy water ini menyatu menjadi gerakan pedang, kekuatan yang dihasilkannya adalah yang paling luar biasa dan material. Dengan serangan tunggal, Hua Mobei telah menghancurkan pedang api Li Chen, dan kemudian pedangnya bergerak berputar untuk berubah menjadi gelombang keras yang berbalik menerkam Chen Xi. Gelombang besar melonjak dan menutupi sekitarnya, dan mereka sepertinya ingin menenggelamkan Chen Xi dalam sword inside yang seperti gelombang besar. Brother Chen, keluarkan kemampuan sejati Anda. Kalau tidak, Anda sama sekali tidak akan cocok untuk saya. Hua Mobei tertawa terbahak-bahak saat pedangnya bergerak tenggelam dan menekan ke dalam, dan gelombang besar yang terbentuk dari origin heavy water sepertinya ingin langsung menghancurkan Chen Xi menjadi bubuk. Tepat pada saat ini, Chen Xi yang diselimuti oleh gelombang besar yang bergelombang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang ilusi seperti langit muncul di sisi Hua Mobei, dan langsung tiba sebelum Hua Mobei dan menebas. Yang mengejutkan, itu adalah pedang Kian of Sky. Gerakan pedang itu dangkal seperti langit abadi, ilusi dan lincah, dan menutupi seluruh lingkungan. Itu adalah metode yang paling cepat dan ganas untuk membunuh seseorang secara instan. Pedang Kian of Sky, sebuah gerakan pedang puncak yang berisi Sky Dao Inside. Selama pertempuran ini, Chen Xi teknik murni dimanfaatkan. Dia menggunakan Lee Sword of Fire untuk mengeluarkan Water Sword Inside dari Hua Mobei, lalu tiba-tiba menggunakan Starsky Wings untuk meninggalkan medan perang sebelum mengeksekusi Kian Sword of Sky untuk melakukan serangan. Pemanfaatannya di antara delapan gerakan pedang besar dari miriat Convergence Sword Scripture sudah sangat baik hingga ekstrim. Sejauh yang dia ketahui, Hua Mobei sama seperti Liu Fengqi, yang dia temui di masa lalu dan terampil dalam Water Dao Inside. Bagaimanapun, memahami dan menguasai Water Dao Inside adalah yang paling nyaman dan sederhana di Laut Timur. Tapi dia juga menguasai Water Dao Inside, dan pedangkan air dieksekusi dengan Water Dao Inside, jadi pemanfaatannya atas kedalaman air hanya lebih dalam dari Hua Mobei. Jadi bagaimana dia bisa takut dengan gerakan pedang Hua Mobei? Dalam keadaan ini, Origin Heavy Water Hua Mobei tidak memiliki kekuatan jera sedikitpun dihadapannya, dan secara praktis pemanfaatan paling sedikit dari Starsky Wings sudah memungkinkannya untuk melarikan diri dari terkunci oleh langkah pedang Hua Mobei sebelum mengeksekusi Kian Sword of Sky untuk melakukan serangan. Semua ini menunjukkan bahwa pemahaman Chen Xi terhadap pertempuran sudah mencapai ketinggian yang sama sekali baru. Luar biasa! Tidak heran Ji Yue hilang di tangannya. Teknik bertarungnya jelas telah mencapai kondisi sempurna. Saya tidak boleh gegabuh. Hua Mobei merasa khawatir di dalam hatinya ketika esensi sejati dalam tubuhnya melonjak. Pedang di tangannya menyapu secara horizontal dan memadatkan banyak penghalang berwarna biru gelap yang seperti percikan air, dan mereka bergerak untuk secara paksa memblokir serangan Kian Sword of Sky. Bang! Suara tabrakan yang seperti suara gunung yang runtuh bergemas saat hambatan ditebas oleh serangan tunggal, sedangkan Hua Mobei mengambil kesempatan ketika pedang itu bertabrakan dengan rintangan untuk mundur dengan eksplosif, dan dia nyaris tidak turun di tepi cincin pertempuran. Tetapi bahkan pada saat itu, serangan ini telah menghantamnya hingga energi vital dan darahnya bergolak, dan keheranan muncul sekali lagi di dalam hatinya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar tidak menghabiskan banyak esens sejati selama pertempuran dengan Jiyue sebelumnya? Jika benar-benar seperti ini, maka kekuatan yang dia sembunyikan terlalu mengerikan. Pikiran-pikiran ini berkelebat dalam benaknya sebelum jantung Hua Mobei langsung pulih ke keadaan tanpa emosi. Kekuatannya telah mencapai tahap kesempurnaan dari Golden Core Realm sejak lama dan dia telah berkeliaran di tempat-tempat berbahaya di Laut Timur selama bertahun-tahun, jadi dia benar-benar tidak akan membangkitkan niat untuk mundur hanya karena perkiraannya terhadap Chen si kekuatannya salah. Sebaliknya, niat pertempuran begelombang yang keras dan menghanguskan keluar dari hatinya sebagai gantinya. Hanya lawan seperti ini yang bisa meredam kekuatannya. Selain itu, ini justru tujuan partisipasinya dalam pertemuan Gold Lake. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menangkap peluang seperti itu dengan baik? Fight! Dua bola api tampak menyala di mata Hua Mobei saat niat mengepung menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Seketika, niat bertarung yang begelombang sebenarnya tampak menjadi materi dan membentuk gelombang samudera besar berwarna biru tanpa batas yang menyebabkannya tampak sangat mengagumkan. Kolam giok tidak terbatas, dan roh samudera adalah tuan. Hua Mobei berteriak keras ketika pedang di tangannya tiba-tiba menyembur keluar dengan ombak besar yang bergolak. Yang mengejutkan, ada hantu binatang air biru yang benar-benar biru yang benar-benar tertutup sisik, memiliki anggota badan yang seperti pilar, dan mata yang seperti lonceng kuningan pada gelombang besar, dan itu meraung ke langit saat menunggangi gelombang. Roar, hantu binatang air mengeluarkan suara gemuruh yang besar seperti suara dewa petir yang memukul palu, dan bergema di dunia hingga pecah dan membubarkan lapisan awan dan bahkan orang-orang di daerah yang menyaksikan itu merasakan seluruh tubuh mereka bergetar ketika telinga mereka berdengung. Raungannya seperti guntur, yang mengejutkan, hantu binatang air ini adalah tuan binatang buas di laut, Kuioks. Seketika, seluruh cincin tempur nomor tiga telah benar-benar menjadi dunia bawah laut, dengan suara guntur melonjak dan bergulung-gulung, dan benar-benar menyelimuti censi di dalamnya. Dao Wawasan mengambil bentuk, Dao Wawasan dibagi menjadi empat bidang dan dua belas tingkat. Genggaman Hua Mobei tentang Water Dao Insight jelas telah mencapai level ke-6 di alam awal. Luar biasa, kerana Dao Insight terbentuk, berapa banyak kultifator kelahiran kembali yang belum mencapainya, namun itu telah muncul di tangan orang ini. Dengan kemampuan seperti itu, cukup baginya untuk menjadi sama dengan Tuan Muda Zou dan yang lainnya. Tepat, di antara para ahli Golden Core Realm dari generasi muda, mereka yang mampu mencapai tingkat ke-6 di alam awal di Dao Insight sudah dapat dianggap berada di puncak. Tuan Muda Zou, An Kian Yu, Wang Daok Su, dan yang lainnya semuanya seperti ini. Mencapai keadaan ini berarti seseorang memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk masuk 100 besar dalam pertemuan All Star. Ya, menurut pengalaman masa lalu, pemahaman Dao Insight tentang Golden Core Realm para ahli dari generasi muda yang berada di peringkat 100 teratas All Star Meeting semuanya telah mencapai tingkat ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Hua Mobei benar-benar memiliki kekuatan seperti itu juga, dia memang mampu disebut sebagai jenius luar biasa. Ketika mereka melihat kekuatan serangan Hua Mobei telah menyebabkan fenomena yang begitu hebat, area yang menyaksikannya langsung gempar, dan semua wajah mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Kekuatan orang ini agak baik. Saya pernah mendengar bahwa seorang jenius luar biasa dengan bakat alami yang luar biasa telah muncul di jadepul Celestial Ayal ketika saya berada di Laut Timur. Hal langka tentang kejeniusan yang luar biasa adalah bahwa hati Dao-nya benar-benar kuat, dan dia tanpa henti menantang batasnya sendiri dengan berbagai pertempuran sengit. Saya menganggap bahwa jenius luar biasa adalah orang ini. Jika diberi waktu, dia mungkin akan menjadi sosok lain seperti Huang Fu Chang Tian dan Zhao Qinghei. Di area yang menyaksikan, Zen Liu Qing memperhatikan niat pertempuran yang melonjak dan Dao Insight Hua Mobei terungkap, dan dia tidak bisa tidak memuji tetapi berulang kali. Apakah orang memuji musuh mereka seperti ini? Ya Qing menatap Zen Liu Qing dengan tidak senang. Musuh. Zen Liu Qing tertegun. Bukankah musuh Chen Xi musuh kita juga? Ya Qing berkata, dan kemudian menyadari itu tidak pantas dan meludah. Saya lupa bahwa Anda dan saya tidak berada dalam kelompok yang sama. Zen Liu Qing tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum mengangkat matanya untuk melihat cincin pertempuran. Pada cincin tempur nomor tiga pada saat ini, Chen Xi tampaknya telah jatuh ke dalam pertempuran sengit di mata semua orang, dan dia sangat berbeda dibandingkan dengan Chen Xi yang sebelumnya kuat dan gagah berani yang mengalahkan Ji Yue dengan satu serangan pedang. Serangan pedang yang dilakukan Hua Mobe menutupi seluruh cincin tempur dengan gelombang air yang begelombang dan gelombang yang terakumulasi. Hantu Kuiox yang terbentuk dari Dao Insight ditutupi oleh gelombang air saat bergerak dengan bebas dan menginjak berturut-turut di Chen Xi, dan kekuatannya yang menakutkan mengguncang seluruh cincin tempur hingga mengeluarkan suara gemetar yang kuat. Di sisi lain, Chen Xi seperti ikan dalam ombak besar yang melarikan diri dan berjuang ke segala arah. Meskipun dia akan melarikan diri tanpa cedera setiap saat, di mata semua orang yang hadir, dia jelas sudah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan karena didominasi oleh Hua Mobe. Wapah yang terjadi, kekuatan Chen Xi tampaknya menjadi lemah. Mungkinkah pertempuran dengan Ji Yue sebelumnya telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya? Seharusnya bahkan jika tubuhnya terbuat dari baja, itu akan menjadi lelah setelah ditarik pertempuran. Tapi Hua Mobe benar-benar menyembunyikan kekuatannya tanpa mengungkapkannya. Dia telah berjuang lebih dari 50 pertempuran, namun masih mampu menekan Chen dengan kerasi. Dia memang menakutkan. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak khawatir untuk Chen Xi, dan bahkan ada beberapa orang yang telah menyimpulkan bahwa Chen Xi mungkin tidak akan dapat bertahan selama 10 menit sebelum kalah pasti. Brother Chen, apakah kekuatan Anda hanya mencapai tingkat seperti itu? Jika ini berlanjut, maka saya khawatir Anda akan kehilangan, Hua Mobe mengerutkan kening. Dia awalnya mengira dia telah bertemu lawannya dan pasti akan bisa bertarung sesuka hatinya, tetapi tampilan Chen Xi tampaknya sangat kuat tapi lemah secara internal, dan itu membuatnya agak kecewa. Sepertinya aku memang tidak bisa mengguncang orang ini sementara hanya menggunakan 50% dari kekuatanku. Chen Xi menggelengkan kepalanya, dan kemudian pergelangan tangan kanan berputar, menyebabkan bila pedangnya merobek langit. Rumble, pada saat ini, niat pertempuran yang padat telah muncul dalam hati Chen Xi juga. Dedau wawasan air, api, angin, dan kilat dituangkan ke dalam persenjataan talismen dengan ledakan, casing tanda-tanda jimat untuk memancar kepenampilan dan cahaya ilahi untuk melambung ke langit. Setelah itu, pemandangan yang luas dan mengejutkan muncul di depan mata semua orang. Di Infernobul yang bermandikan cahaya api berdiri di atas angin kencang ketika melonjak ke langit, dan bulu di seluruh tubuhnya seperti awan yang menyalai yang dipenuhi dengan api dan wawasan dao yang mengejutkan. Pada dasarnya hal yang sama persis saat itu, sebuah kilin air yang membawa aliran-aliran air muncul di langit bersama dengan Infernobul. Kilin memiliki kepala naga dan tubuh singa, mata yang seperti lentera, dan lapisan awan petir yang berkelip-kelip dengan kilat yang melilit di bawah tapaknya saat itu tampak dominan sebelumnya. Dua hantu binatang ilahi, satu air dan api lainnya berdiri dengan bangga di langit di atas cincin tempur, dan mereka seperti dua dewa yang turun dari langit yang memancarkan aura menakjubkan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Wawasan insight mengambil bentuk, itu bahkan ilahi hantu binatang yang terbentuk dari dua jenis dao insights. Ketika mereka melihat adegan ini, semua orang di daerah yang menyaksikan hampir rahang mereka terkejut. Mata mereka terbelalak lebar dan tampak seperti disambar petir, dan mereka tampak kaget dan tak percaya. Yang disebut empat alam dan dua belas tingkat dao insight adalah pembagian dao wawasan yang dipahami oleh para kultifator menjadi dua belas tingkat dan empat alam. Tiga tingkat pertama adalah alam dasar, mencapai tingkat enam adalah alam awal, mencapai tingkat sembilan adalah alam tingkat lanjut, dan mencapai tingkat kedua belas adalah alam kesempurnaan. Ketika dao insight dikuasai oleh seorang kultifator mencapai ini selrilem, fenomena dao wawasan mengambil bentuk akan muncul. Selain itu, begitu mencapai kondisi ini, para pembudidaya akan dapat memulai kondensasi wilayah dao. Sesuatu yang harus ditunjukkan adalah bahwa fenomena bentuk dao insight hanya dapat dikembangkan dengan menguasai grand dao insight, sedangkan, minor daos tidak mampu melakukan hal ini. Di antara para pembudidaya yang duduk di tempat rapat Gold Lake, praktis mereka semua memiliki budidaya di Golden Core Realm. Selain itu, mereka kurang lebih memahami dao insight, jadi mereka secara alami mengetahui tingkat dao insight seperti punggung tangan mereka. Awalnya, ketika mereka melihat pedang Hua Mobei menyerang dan membentuk binatang suci hantu, Kuyoks, dari dao insight, mereka sudah sangat terkejut. Pada saat ini, ketika mereka tiba-tiba melihat hantu binatang suci Inferno Bull dan Water Kilin muncul pada saat yang sama dari serangan Chen Xi, mereka langsung tidak dapat menahan guncangan di hati mereka dan menjadi gempar. Ya Tuhan, saya tidak salah melihatnya, bukan. Baik wawasan api dan air daunnya telah mencapai alam awal untuk mengembangkan hantu binatang ilahi. Ini adalah dua grand daos. Bagaimana rekan Chen Xi ini mencapainya? Luar biasa, tidak heran dia mampu mengalahkan Ji Yue dengan budidaya di tahap awal Golden Core Realm. Hanya pemahaman canggih dao insight ini telah meninggalkan orang lain jauh di belakangnya. Mengerikan, dia benar-benar pembudidaya pedang yang menakutkan. Sosok yang mempesona akhirnya muncul di dunia budidaya wilayah selatan. Bakat dan kekuatan alaminya sangat tangguh sehingga tidak sedikitpun lebih rendah dari beberapa tokoh jenius di dunia budidaya dataran tengah kami. Di mata semua orang, gambar Chen Xi telah menjadi lebih besar sekali lagi. Dan dia sudah menjadi eksistensi yang setara dengan beberapa ahli top di generasi muda. Tetapi hasil dari pertempuran belum diputuskan, jadi mereka tidak dapat melihat dengan tepat seberapa kuat kekuatan Chen Xi. Chen Xi jelas telah menyembunyikan kekuatan dalam serangan ini. Infernobul menyerbu keluar saat mengendarai badai, dan badai itu juga grendau. The Water Killian muncul saat bermandikan cahaya petir, dan petir juga grendau of lightning. Jika Chen Xi mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, aku takut dua lagi binatang buas ilahi terbentuk dari angin dan kilat akan muncul. Zhen Liu Qing mengambil napas dalam-dalam dan tampaknya menekan shock di hatinya saat dia berkata perlahan, Saya bertemu Chen Xi sekali di gudang harta milik Qian Yuan. Di bawah alat ukur batu kaisar-kaisar pada waktu itu, dao wawasan yang dia pahami benar-benar melampaui semua orang dan setara dengan saya. Tetapi hasil akhirnya adalah bahwa Chen Xi adalah yang pertama, karena praktis semua berbagai dao insights yang ia pahami adalah grendau, sedangkan, saya jelas sedikit lebih rendah. Pada saat itu, kultifasinya hanya di alam oula emas. Yaking tertegun dan sepertinya tidak pernah membayangkan bahwa Zhen Liu Qing akan benar-benar mengakui lebih rendah dari Chen Xi dalam pemahaman dao insight, dan dia tidak bisa membantu tetapi membangkitkan guncangan kejutan di hatinya. Zhen Liu Qing adalah seseorang yang secara pribadi kaisar cu dinilai sebagai keberadaan yang bisa dibandingkan dengan King Xiuyi dan Huang Fu Kinying, namun Chen Xi mampu menekan Zhen Liu Qing dalam hal pemahaman dao insight. Bukankah ini berarti bahwa ia mungkin lebih tangguh daripada King Xiuyi dan Huang Fu Kinying? Tentu saja, ini hanyalah kompetisi pemahaman dao insight. Tetapi jika hasil seperti itu tersebar, itu benar-benar akan menyebabkan badai ganas di seluruh dunia kultifasi. Rumble, begitu Infernobul dan Water Kilin muncul di nomor tersebut tiga cincin pertempuran, mereka langsung merobek serangan Hua Mobei, dan energi elemen air yang sangat besar mengamuk untuk mengguncang seluruh cincin pertempuran ke titik itu bergetar kuat. Mengaum, araungan gemetar beruang gemuruh keluar saat Infernobul membawa nyala api yang mengepul dan aura yang sombong saat tapaknya menginjak langit, dan tanduk putihnya yang seperti pedang melengkung menabrak keras dengan Hua Mobei dan langsung menjentikannya ke langit, menyebabkan tubuhnya terbang tak terkendali keluar dari cincin tempur. Bang, Hua Mobei jatuh ke tanah. Serangan ini jelas-jelas menyebabkan dia menderita luka berat, wajahnya tampak pucat ketika dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah merah gelap, kemudian arwahnya terkulai, dan dia tidak bisa bangun. Dia akan benar-benar tersesat dalam satu gerakan. Semua orang di area yang menyaksikan tidak bisa tidak mengeluarkan seruan kaget ketika mereka melihat adegan ini, dan mereka tampaknya khawatir tentang kehidupan Hua Mobei, sementara tampaknya tidak berani percaya bahwa Hua Mobei telah benar-benar kehilangan begitu cepat. Luar biasa, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Saudaraku Chen, kau sudah mendapatkan rasa hormatku. Hua Mobei dengan paksa menahan luka-lukanya untuk berdiri, dan meskipun dia mengalami cedera serius, gumpalan kegembiraan telah muncul di wajahnya saat dia berkata dengan rasa terbakar, menatap, setelah mengalami pertempuran ini, saya mendapatkan banyak pencerahan. Saya pasti akan mengalahkan Anda di pertemuan All Star tahun depan. Brother Chen, Anda sebaiknya tidak mengendur dan membiarkan saya mengejar Anda. Baiklah, saya akan menunggu Anda, Chen Xi menganggup dengan serius. Meskipun Hua Mobei sangat kecanduan pertempuran, dia santai, heroik, dan terus terang. Lawan seperti ini layak mendapatkan rasa hormatnya. Terlebih lagi, jika ia memiliki kesempatan, tidak buruk untuk berteman dengan Hua Mobei. Hua Mobei menangkupkan tinjunya dari jauh dan tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum membawa pedangnya di punggung dan pergi dengan ekspresi riang. Dia sebenarnya tidak sedikitpun enggan meninggalkan pertemuan Gold Lake yang belum berakhir. Mungkin dalam hatinya, dia sudah mencapai tujuannya kali ini. Ini persaingan benar-benar memungkinkan semua orang yang hadir, termasuk para pembudidaya alam kelahiran kembali yang memimpin pertempuran, untuk memperluas cakrawala mereka. Adegan yang paling cemerlang adalah ketika Chen Xi ditembaki dalam ombak, dan kemudian ia ditebas dengan dua fenomena Tao Insight dalam satu serangan. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Di seluruh dunia budidaya dinasti Dar Chu, orang yang mampu memahami Tao Insight sedemikian rupa pada tahap awal alam inti emas dapat dikatakan menjadi sangat langka seperti bulu Phoenix dan tanduk kilin. Untuk sementara waktu, semua gerakan tunggal yang dilakukan Chen Xi pada cincin pertempuran telah menjadi misterius di mata banyak orang, dan mereka bahkan secara samar menebak mengapa Tuan Muda Zhou dan yang lainnya akan berjuang demi kesempatan untuk bertarung dengan Chen Xi. Karena kekuatan yang diungkapkan oleh Chen Xi memang mampu menyebabkan banyak ahli yang tidak mampu menahan keinginan untuk melakukan pertempuran di hati mereka. Selanjutnya, setelah Chen Xi mengalahkan Hua Mobei, sebenarnya tidak ada peserta dalam seluruh pertemuan Gold Lake yang naik ke cincin pertempuran untuk menantangnya. Mereka sepertinya sedang menunggu Tuan Muda Zhou dan yang lainnya untuk bergerak. Mungkin, dalam keadaan ini, hanya ahli Golden Core Realm dari generasi muda yang sudah terkenal sejak lama seperti Tuan Muda Zhou dan yang lainnya yang bisa menekan Chen Xi. Dalam waktu singkat, tatapan semua orang menjauh dari cincin tempur nomor tiga dan menembak ke arah cincin pertempuran Tuan Muda Zhou, An Qianyu, Wang Daoksu, dan Su Chanada. Chen Xi tidak membuang waktu dan mengambil kesempatan ini untuk buru-buru menghonsumsi beberapa sky jadi liquid pills untuk mengisi True Essence-nya. Sejak naik kering tempur dan bertarung sampai sekarang, terutama setelah bertarung dengan Ji Yue dan Hua Mobei, Essence sejati dalam tubuhnya sudah hampir sepenuhnya dikonsumsi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dibandingkan dengan orang lain, budidayanya pada tahap awal Golden Core Realm benar-benar lemah, dan jika bukan karena dia melestarikan kekuatan sejak pertempuran dimulai, dia akan mungkin sama sekali tidak mampu bertahan sampai sekarang. Untungnya, setelah naik ke Golden Core Realm, selama dia memiliki pil obat yang cukup untuk mendukungnya, dia sama sekali tidak perlu khawatir bahwa esensi sejatinya akan mengering, karena esensi sejatinya akan pulih secara instan begitu dia mengonsumsi pil obat. Tentu saja, pertempuran berturut-turut tidak hanya mengonsumsi esensi sejati, dan juga menghabiskan energi mental dan energi jiwanya. Jika pikiran dan tubuhnya kelelahan, maka itu akan sangat mempengaruhi kekuatan tempurnya. Tetapi semua ini tidak mampu mempengaruhi Chen Xi. Dia telah mengalami pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun terakhir ini, dan kekuatan mental dan kemauannya telah ditempa sampai keras seperti baja sejak lama dan sangat solid. Jadi pertempuran di depannya tidak membuatnya merasa tidak nyaman sedikitpun. Siapa orang itu? Dia memiliki mulut yang menonjol dan dagu seperti kera, penampilannya sangat buruk, namun dia sebenarnya mampu melawan Tuan Muda Zou sampai sekarang. Orang pembawa sial, Jika bukan karena orang ini, Tuan Muda Zou pasti sudah mendapatkan 41 kemenangan berturut-turut sejak lama. Sekte Pedang Langit Ankyanyu dan Sekte Braitrayuang Daoksu telah memperoleh 39 kemenangan berturut-turut, sedangkan Su Chan telah memperoleh 40 kemenangan beruntun dan akan memulai pertempuran ke-41. Jika Tuan Muda Zou masih tidak dapat memperoleh kemenangan, maka dia mungkin akan kalah dari Su Chan. Sementara itu, keributan muncul di area penonton. Chen Xi tertegun dan mengangkat matanya untuk melihat. Dia melihat bahwa di cincin tempur nomor satu, Tuan Muda Zou dalam pertempuran sengit dengan seorang pembudidaya yang sangat tipis, energi melonjak dan aliran udara menyapu ke segala arah, dan situasi pertempuran itu luar biasa intens. Hmm, bukankah itu teman sesama rekan Su Chan? Chen Xi memperhatikan dengan lirikan bahwa dia melihat penggarap yang sangat kurus ketika dia mendaftar untuk pertemuan Gold Lake. Pada saat itu, orang ini pernah menertawakan Mukui, menyebabkan Chen Xi memiliki kesan yang agak mendalam padanya. Bagus sekali, Liu Yubai. Demi mengizinkan Su Chan mengambil yang pertama, Anda tidak perlu bersusah payah untuk bergerak dan menghalangi Tuan Muda ini. Isted Warlord Anda benar-benar kotor. Tuan Muda Zou tiba-tiba berteriak keras. Sosoknya seperti naga saat ia melayang di langit, dan jari-jarinya membuka seperti cakar sebelum menamparkan langsung ke kepala Liu Yubai, dan itu benar-benar ganas dan kejam. He he, Tuan Muda Zou, karena orang lain dapat menantang Anda, saya juga dapat menantang Anda secara alami. Masalah ini tidak serumit yang Anda kira. Liu Yubai tertawa licik ketika sosok kurusnya bergetar dan tampak seperti gasing berputar ketika dia nyaris menghindari serangan sengit Tuan Muda Zou. Tapi secara komparatif, kekuatannya jelas sedikit lebih lemah, dan dia hanya bisa menghindar tanpa henti di bawah penindasan sengit Tuan Muda Zou, namun sama sekali tidak mampu melakukan serangan balik. Huff, apakah Anda pikir Sucan dapat memperoleh yang pertama seperti ini? Tuan Muda Zou mendengus dengan jijik, dan kemudian ia berteriak keras ke arah area penonton. Lin Jun, hentikan Sucan untukku. Ya, Tuan Muda. Swosh, suaranya belum selesai terdengar ketika sosok keluar dari area menyaksikan. Orang ini tinggi dan ganas dengan sepasang mata ganas, kulitnya menunjukkan warna yang kasar, dan dia memberi orang lain perasaan ganas dan pantang menyerah. Dia melangkah berulang kali di langit, menyebabkan suara retak bergema di langit, dan itu mengungkapkan kultifasinya yang tangguh ketika ia tiba di cincin tempur Sucan dalam sekejap mata. Tuan Muda Zou, tolong beri saya petunjuk Anda. Lin Jun menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan jujur. Ekspresi Sucan langsung menjadi gelap. Dia hanya satu pertempuran jauhnya dari naik cincin tempur untuk menginjak-injak musuhnya yang telah menyebabkan pemusnahan klannya. Tapi sayangnya, dia terganggu pada saat kritis. Selain itu, dia bisa melihat bahwa Lin Jun adalah seorang ahli. Mungkin kekuatan Lin Jun lebih rendah darinya, namun jika Lin Jun menunda dengan sepenuh hati, maka dia tidak akan bisa mengalahkan Lin Jun dalam waktu singkat. Tuan Muda Zou, hati-hati. Lin Jun tidak menahan sedikitpun saat dia menginjak tanah, dan kemudian dia menerkam ke arah Sucan seperti seekor cita. Angin kencang bersiul di sekelilingnya. Sucan tidak berani terus berpikir ketika dia merasakan energi ganas yang melonjak pada Lin Jun, dan dia hanya bisa bergerak maju untuk menghadapi lawannya. Seketika, Sucan sudah terkunci dalam pertempuran dengan Lin Jun. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini. Baik Tuan Muda Zou dan Sucan mungkin akan kehilangan posisi pertama, dan Chen Xi tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan bagaimana semua ini karena dia. Sebenarnya, di kedalaman bukunya jantung, dia berharap lebih banyak lagi bahwa Sucan akan naik cincin tempurnya, karena dia ingin membunuh Sucan seperti Sucan ingin membunuhnya. Ini adalah permusuhan fana, dan tidak mungkin untuk mendapatkan singkirkan tanpa membunuh orang lain. Tepat pada saat ini saat itu, suara para pembudidaya alam kelahiran kembali yang memimpin pertempuran terdengar dari dua cincin pertempuran pada saat yang hampir bersamaan. Ini juga berarti bahwa mereka berdua telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi yang pertama menantang Chen Xi pada saat yang sama. Belum lagi Chen Xi, bahkan semua orang yang hadir mungkin tidak pernah membayangkan hasil seperti itu. Namun, bahkan lebih dari yang diharapkan semua orang adalah bahwa Anqianyu benar-benar menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Chen Xi, aku melihat pertempuranmu dengan Hua Mobei sebelumnya. Saya merasa bahwa akan sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan kemenangan tanpa menggunakan beberapa kartu truf saya. Jadi, saya tidak akan melawan pertempuran ini. Chen Xi tertegun, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu benar-benar tidak akan melawannya? Tanya Wang Daok Su. Tidak akan terlambat untuk bersaing dengannya selama pertemuan Alstar tahun depan. Ekspresi tenang luar biasa ketika dia berkata dengan acuh-ta'acuh, pertempuran dari sebelumnya telah sangat menggerakkan saya. Partisipasi saya dalam pertemuan Gold Lake sudah berharga, jadi saya bermaksud untuk kembali ke sekte dan memasuki budidaya pintu tertutup, dan kekuatan saya pasti akan maju selangkah lebih maju ketika rapat Alstar dimulai. Segera setelah dia selesai berbicara, Ankyanyu melompat dari ring pertempuran dan pergi sendirian, dan dia benar-benar mengabaikan tatapan aneh yang semua orang tunjukkan padanya, mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatannya. Tidakkah Anda mendengarnya mengatakan bahwa ia masih memiliki beberapa kartu truf? Mungkin dia tidak mau mengekspos mereka sekarang dan ingin menggunakannya selama rapat Alstar. Huff! Dia jelas tahu bahwa dia lebih rendah dari Chen Xi, jadi dia menghindari pertempuran dan melarikan diri. Sepertinya tidak begitu. Ankyanyu adalah ahli top dalam generasi yang lebih muda dari sekte pedang Skysplit. Pasti ada makna mendalam dibalik mengapa ia bertindak seperti ini. Tapi sayang sekali, kita tidak akan bisa menyaksikan sikapnya yang tiada taraf lagi dalam pertemuan Gold Lake. Semua orang yang hadir berdiskusi dengan bersemangat. Hua Mobei pergi dengan ekspresi riang setelah kalah sebelumnya mudah dimengerti, sedangkan Ankyanyu sama sekali tidak melawan Chen Xi sebelum memutuskan untuk pergi, dan itu tampaknya terlalu aneh. Nona Zen, aku sudah bertindak sesuai dengan instruksi Anda. Anda harus memberitahu saya jawabannya sekarang, kan? Seorang Kianyu tiba di area penonton dan tertawa getir saat dia menatap Zen Liu King. Tekanan kepadanya sangat besar juga ketika menghadapi diskusi semua orang. Ya King tertegun dan langsung mencapai pemahaman. Tindakan Kianyu untuk menyerah dalam pertempuran sebenarnya dipengaruhi oleh Zen Liu King. Apa sebenarnya yang dilakukan wanita ini? Ya King dengan cepat mendapatkan jawaban untuk pertanyaannya. Zen Liu King tidak memiliki niat untuk menyembunyikan apapun dan berkata langsung, Chen Xi masih melestarikan hampir setengah kekuatannya dalam serangan yang mengalahkan Hua Mobei sebelumnya. Apakah Anda berpikir bahwa kultivasi Anda mampu menolaknya jika dia mengerahkannya dengan kekuatan penuh? Ankyanyu sedikit tidak yakin pada awalnya. Lagi pula, dia sama sekali tidak menganggap serius Chen Xi dalam hatinya sebelumnya, dan dia baru mulai menganggap serius Chen Xi dalam pertemuan Gold Lake hari ini. Tapi itu hanya menganggap serius Chen Xi. Bagaimana dia bisa diyakinkan jika seseorang berkata Chen Xi melampaui dia dengan kuat? Tapi setelah itu, ketika dia dengan hati-hati merenungkan adegan pertempuran antara Chen Xi dan Hua Mobei, lapisan keringat kecil seketika langsung membasahi dahinya, dan ekspresinya menjadi sedikit berat. Jika serangan pedang itu dilakukan dengan kekuatan penuhnya. Ekspresi kianyu sangat berat, alisnya terjalin erat seolah-olah dia menghadapi masalah yang sangat hebat, dan dia bahkan merasa tidak bisa mengatur nafas. Setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, Aku mengakui bahwa serangan pedang memang hebat. Tetapi jika saya menggunakan beberapa kartu truf, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk ditolak. Bagaimana dengan setelah Anda menolaknya? Zhen Liu Qing tampaknya berharap ia akan menjawab dengan cara ini sejak dulu, dan dia bertanya tanpa berpikir. Seorang kianyu tertegun, seluruh tubuhnya tampak seperti kehilangan semua dukungan, dan arwahnya langsung menjadi putus asa. Benar? Bahkan jika saya dapat memblokir pemogokan ini, ada juga yang kedua, yang ketiga, berapa lama saya bisa menahannya. Bisakah Chen Xi melakukan pemogokan kedua? Tentu saja dia bisa. Dia mampu menghemat energi bahkan ketika dia mengalahkan Hua Mobei, jadi bagaimana mungkin dia tidak mampu melakukan serangan kedua. Mengerikan, anak ini memang menakutkan. Dia hanya pada tahap awal Golden Core Realm, namun masih mampu menghemat energi setelah mengalami beberapa puluh pertempuran. Di mana batas sebenarnya dari kekuatannya. Pikiran kianyu dalam kekacauan, dan dia berkata pahit setelah lama, Nona Zhen telah banyak membantu saya kali ini, jika tidak, saya takut saya akan tidak bisa lepas dari hasil kekalahan. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, suaranya menunjukkan kengganan. Coba pikirkan, jika seseorang diminta untuk mengakui bahwa mereka lebih rendah daripada orang lain dengan beberapa kata, siapapun mungkin akan merasa enggan di dalam hati mereka. Zhen Liu Qing tersenyum ringan dan berkata, Saya tahu Anda tidak akan rela. Lihat, Wang Daoksu akan menantang Chen Xi. Kekuatan Anda kira-kira sama dengan dia, jadi mungkin Anda akan benar-benar mengubah cara berpikir Anda setelah pertempuran ini berakhir. Seorang kianyu tertegun, dan kemudian dia melihat ke arah cincin pertempuran nomor 3P. Pada saat ini, tatapan sebagian besar orang yang hadir sudah menembak ke arah cincin tempur nomor 3, dan Wang Daoksu sudah berdiri di atas cincin tempur dan berdiri dalam konfrontasi dengan Chen Xi dari jauh. Wang Daoksu adalah murid sekte kuno yang terkenal di dataran tengah, sekte braitrai. Bakat alaminya luar biasa, kekuatannya luar biasa, dan dia telah memperoleh reputasi yang sangat hebat di dunia budidaya dataran tengah pada usia muda. Pada saat ini, pemuda jangkung ini mengenakan bulu yang bersinar, topi dengan sepatu yang memiliki tanda awan dan tujuh bintang di atasnya, dan dia berdiri di atas cincin pertempuran dengan sikap menyendiri dan dengan sikap tenang dan bermartabat, jadi dia secara alami menggambar pandangan orang yang tak terhitung jumlahnya. Dentang, sebuah cahaya pedang melesat ke langit dari punggung Wang Daoksu, dan cahaya terang langsung terhubung dengan kaki langit dan berlari melalui langit dan bumi, menyebabkannya menjadi cantik dan mengesankan. Pedang ini jelas merupakan harta sihir tingkat bumi tingkat atas. Tubuh pedang itu terang seperti air, dengan tanda-tanda jimat awan terang yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya, dan itu seperti awan begelombang warna-warni yang terputus dari cakrawala, mengungkapkan untayan aura dingin dan ganas di tengah-tengah kemegahannya. Kakak Chen, tolong berikan aku dengan bimbinganmu. Wang Daoksu berdiri dengan pedangnya di tangannya sementara dia berbicara dengan nada yang mengungkapkan kepercayaan yang sangat kuat, dan esensi, energi, dan roh di seluruh tubuhnya terkondensasi ke tingkat yang tinggi, menyebabkan dia langsung mencapai kondisi optimalnya. Ini adalah kemampuan yang diperlukan dari seorang pembudidaya pedang, karena dao dari seorang pembudidaya pedang mendesak maju dengan semangat gigih dan membantai semua rintangan yang menghalangi diri sendiri. Chen Xi mengangguk. Lakukan langkahmu, Skyrending Rai. Setelah Wang Daoksu bergerak, dia tidak ragu sedikitpun dan menyerang secara langsung, menyebabkan pedangnya menyembur keluar dengan lampu terang yang langsung tersapu untuk membentuk banyak lampu pedang kemerahan di langit, dan itu seperti banyak gelombang badai salju yang sangat menyilaukan ketika mereka menyapu Chen Xi. Bang! Badai salju meledak terpisah saat pedang ki di dalamnya tersebar, dan Chen Xi, yang mengenakan pakaian biru, tidak terluka sedikitpun. Serangan Wang Daoksu ditebas menjadi kehampaan oleh pedang angin sunnya. Daya tarik berai-terai, Wang Daoksu tampaknya tidak terkejut sedikitpun. Sosoknya melintas di langit ketika dia bergerak di sepanjang tata letak gayung besar, dan kemudian cahaya pedang merobek langit dan meringkas banyak bunga halus dan menawan yang tampaknya dibangun dari awan kemerahan. Di bawah sinar matahari, mereka diliputi oleh cahaya menyilaukan tujuh berwarna seperti kaca ketika mereka berputar perlahan dan memancarkan lolongan yang jelas di langit. Bunga-bunga cerah ini berubah menjadi cahaya yang mengalir yang menutupi langit ketika mereka melonjak menuju Chen Xi dari segala arah. Kakak Wang, keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Chen Xi mengambil langkah maju sambil santai mengayunkannya persenjataan talismen, menyebabkan sepetak besar bunga berai-terai hancur, dan sisa kekuatan pedang ki memaksa menerobos dan mengiris langit ke titik yang hancur seperti kapas, mengungkapkan ketajamannya yang sangat sengit dan menakutkan. Baiklah, karena seperti ini, saya tidak akan menyembunyikan kekuatan saya lagi. Mata Wang Daoksu tiba-tiba menembakkan bola cahaya terang saat dia tertawa dengan sungguh-sungguh, dan kemudian dia membentuk segel pedang dengan tangan kanannya sebelum fluktuasi true essence yang mengejutkan menyebar darinya. Rumble, lautan awan yang sangat luas dan perkasa menyembur keluar dengan keras, dan ada banyak hamparan awan kemerahan yang mungkin berjumlah miliaran. Selain itu, awan kemerahan ini terbentuk dari untayan pedang tajam ki yang terjalin bersama dan terkondensasi menjadi lautan awan. Pedang ki menerjang ke langit sambil memancarkan cahaya terang, pemandangan seperti itu menyebabkan bahkan langit dan bumi, matahari dan bulan, dilemparkan ke tempat teduh. Di bawah tekanan Chen Xi, Wang Daoksu sudah memanfaatkan langkah pembunuh pada awal pertempuran. Dia tidak punya pilihan lain. Tidak masalah sebelum dia bertarung dengan Chen Xi, namun begitu dia melakukannya, Wang Daoksu akhirnya merasakan tekanan yang dibawa Chen Xi kepadanya. Setiap serangan Chen Xi tampak sangat sederhana dan tanpa aura pertempuran, namun jenis serangan ringan dan sederhana inilah yang paling menakutkan. Seseorang tidak akan tahu kapan musuh seseorang tidak akan menyerang secara tiba-tiba, atau kapan lawannya akan mengambil kekurangannya dan menggunakannya untuk menyerang dengan keras. Jika para pembudidaya pedang dibagi menjadi beberapa jenis, maka ada beberapa yang sendirian, yang bergerak dengan bebas dan membosankan dengan sabar sebelum menyerang dengan kejam, beberapa adalah ular berbisa yang bersembunyi di bayang-bayang, dan mereka membunuh saat diserang, beberapa seperti harimau ganas yang galak dan sombong dengan aura yang tak tertandingi. Chen Xi seperti seorang pemburu yang akrab dengan hukum rimba, dan tidak peduli seberapa liciknya serigala, betapa jahatnya ular berbisa, atau seberapa ganasnya seekor harimau, mereka semua tidak mampu melarikan diri dari kendalinya. Wang Daoksu tidak pernah merasakan jenis tekanan yang ada tanpa terlihat dari penggarap Golden Core Realm manapun, dan hari ini adalah yang pertama. Jadi dia tidak ragu sedikitpun untuk mengeksekusi kartu trufnya dan berusaha membalikkan situasi dengan satu serangan, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan absolut dan mendapatkan kemenangan akhir melalui itu. Endless Bright Rai, ini adalah kartu truf Wang Daoksu. Ini berisiklu dry dao inside yang seperti kilat ketika menyatu dan seperti angin ketika tersebar, dan antara konvergensi dan dispersi yang tiba-tiba, itu seperti jaring laba-laba yang menyembunyikan niat membunuh di setiap inci. Selama seseorang diselimuti olehnya, seseorang pasti akan menderita cedera berat. Langkah ini juga salah satu kartu truf paling tangguh dalam teknik bela diri dao great secte Bright Rai, Bright Rai, Duel Skiswot. Mengapa dia akan mengeksekusinya di awal pertempuran? Di daerah yang menyaksikan, mataan kianyu menatap terbuka lebar dan dia sedikit tidak bisa membungkus kepalanya dengan apa yang dipikirkan Wang Daoksu. Sebagai salah satu teman paling akrab Wang Daoksu, dia tahu bahwa gaya bertarung Wang Daoksu adalah gaya bertarung yang secara bertahap mengejar lawannya dan menyusup secara diam-diam, menyebabkan lawan-lawannya dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan olehnya tanpa menyadarinya, dan situasi seperti ini di mana dia menggunakan kartu truf pada awalnya sangat jarang. Zhen Liu Qing tersenyum ringan namun tidak mencerahkannya. Beberapa hal mengharuskan hasil pertempuran untuk diputuskan sebelum seseorang memahami segalanya, dan itu tidak ada bedanya, tidak peduli berapa banyak orang lain yang membimbing dan membantu. Bang, bang, bang. Lautan awan mengeluarkan uap saat mereka menutupi sekeliling, menyebabkan seluruh cincin tempur berada di bawah gulungan pedangki yang luas, dan cincin tempur mengeluarkan suara tabrakan yang teredam seperti suara drum saat bergetar tanpa akhir. Di sisi lain, Chen Xi malah dikelilingi di tengah lautan awan ini, dan ketika melihat dari jauh, awan kemerahan yang tak terbatas mengelilinginya dan menekannya dari semua arah seolah-olah mereka ingin menelannya. Chen Xi tiba-tiba mengayunkan talismen armamen di tangannya ketika menghadapi serangan yang menutupi langit dan bumi. Semua penonton agak bingung, karena mereka tidak tahu mengapa Chen Xi tidak melakukan serangan sengit pada saat kritis ini dan melarikan diri dari pengepungan lautan awan. Lagi pula, awan kemerahan itu terkondensasi dari untayan pedang tajamki, dan jika ia terus menunda seperti ini, maka serangan yang akan dideritanya pasti akan seperti badai yang tidak mungkin dihindari. Suara mendesing. Suara mendesing. Wash. Swash. 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 Gelombang suara angin yang samar-samar naik tiba-tiba dan seperti raungan hantu dan roh ketika mereka menyapu langit dan bumi, dan gelombang suara itu menggetarkan gendang telinga semua orang yang hadir untuk saat mereka merasakan sakit yang menusuk. Baru sekarang semua orang melihat dengan jelas bahwa angin puyuh yang berputar dengan gila tiba-tiba muncul di sekitar Chen Xi, dan itu terhubung langsung ke kaki langit. Energi yang seperti angin puyuh tampak material dan mengungkapkan aura mengerikan yang menghancurkan, mencabik-cabik, dan menghancurkan segalanya saat meledak ke arah sekeliling. Di bawah amara angin puyuh ini, lautan awan yang bergolak tercabik-cabik seperti kapas untuk berubah menjadi helai yang tersapu oleh angin puyuh. Angin puyuh yang menyebarkan awan. Kamu sebenarnya cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan kartu truf saya. Wang Daok Su mengambil beberapa puluh langkah berat dalam mundur sebagai gumpalan sok menutupi wajahnya, dan kemudian kembali normal. Terima gerakanku juga, Heaven Blaze Inferno. Sambil mempertahankan kekuatannya di sekitar 60 persen, tubuh Chen Xi terbang ke langit karena tembus cahaya api tiba-tiba menyembur keluar dari persenjataan jimat di tangannya, dan kemudian gelombang api yang tak terbatas meledak ke segala arah. Adegan itu seperti adegan gunung berapi yang meletus, dengan lava yang seperti naga yang menembus segalanya, dan itu langsung menutupi seluruh cincin tempur. Api ini terbentuk dari pedangki dan berisi kekerasan dan kejam fire dao inside. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan memperhatikan bahwa langkah ini sangat mirip dengan yang tak berujung yang baru saja dieksekusi Wang Daok Su. Tapi masih ada sedikit perbedaan. Jika dikatakan bahwa pedang Wang Daok Su Ki seperti lautan awan yang melonjak, maka pedang Chen Xi Ki pada saat ini seperti banjir, banjir besar dan hebat dari lautan api. Ini adalah sebuah langkah yang Chen Xi tiba-tiba terinspirasi untuk dibuat, dan itu bisa dianggap sebagai studi dan aplikasi kreatif. Sudah terlambat untuk menghindar, jadi Wang Daok Su mengedarkan seluruh true essence-nya segera untuk menyingkat suatu penghalang pedang yang memisahkan dirinya dari lingkungannya. Namun, ketika lautan api membanjiri, dia akhirnya tahu betapa menakutkan kekuatannya. Seketika, bahkan Wang Daok Su sendiri tidak tahu berapa banyak serangan yang dia derita, dan penghalang pedang menyala ambang kehancuran. Sial, itu tidak akan bertahan lebih lama. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pertahanannya, itu tidak mampu menahan serangan ini yang melonjak tanpa akhir, dan akan selalu ada saat air meneteskan air melalui batu. Pada saat ini, Wang Daok Su tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal sebelumnya, dan itu adalah bahwa dia seharusnya tidak mengambil posisi pertahanan yang pasif. Bright Rai, reaksi Wang Daok Su juga sangat cepat, dan dia langsung memutuskan untuk mengubah pertahanan menjadi serangan dan menerobos pengepungan ketat. Tapi apakah Chen Xi akan memberinya kesempatan? Banjir pedang ki bergerak bahkan lebih padat dan ganas, memaksanya untuk tidak memiliki pilihan selain untuk mendukung pertahanannya dengan semua kekuatannya, dan wajahnya secara bertahap menjadi pucat. Penghalang pedang hancur berkeping-keping. Ketika mereka melihat lautan api adalah akan menelan Wang Daok Su, bahkan kerumunan penonton di area menyaksikan mengungkapkan ekspresi tidak bisa menonton. Tepat pada saat ini, seluruh lautan api lenyap tanpa jejak seolah-olah itu menguap ke udara tipis, dan itu mengungkapkan kontrol yang sangat tepat kekuatan Chen Xi. Aku benar-benar kehilangan, Wang Daok Su memiliki ekspresi bingung sebagai gumamnya tanpa akhir. Kultifator Golden Core Rilem Top dalam generasi muda dari Sekte Bright Rai, Wang Daok Su, telah kalah. Keheningan singkat muncul di area penonton, kemudian digantikan dengan berbagai teriakan sok, dan wajah semua orang tercengang. Itu terlalu tak terduga, Wang Daok Su benar-benar kalah hanya dalam tiga gerakan. Sejauh menyangkut penonton, ini hanyalah hal yang tidak bisa dipercaya. Apa yang Anda pikirkan sekarang? Tanya Zen Liu Qing. Sejujurnya, meskipun dia sudah berharap Chen Xi akan bisa menang sejak lama, namun ketika dia melihat bagaimana dia secara langsung mengalahkan Wang Daok Su dengan matanya sendiri, dia tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kekaguman di hatinya. Seorang kianyu tetap diam untuk waktu yang lama sebelum mengangguk. Dia memang sangat kuat, saya lebih rendah darinya. Zen Liu Qing berkata sambil tersenyum, Anda tidak harus sedih. Menurut kekuatan Anda, peringkat dalam seratus besar All Star Meeting seharusnya tidak sulit. Jika keberuntungan Anda bagus, bahkan mungkin bagi Anda untuk berada di peringkat lima puluh besar. Seorang kianyu tertawa pahit, kamu tidak perlu menghiburku. Jika saya tidak bisa menahan kemunduran seperti ini, maka saya akan hidup sampai sekarang dengan sia-sia. Dia berhenti sejenak lalu bertanya tiba-tiba, bagaimana dengan dia? Dia yang dia bicarakan secara alami menunjuk ke arah Chen Xi. Zen Liu Qing dapat melihat, dan dia merenung sejenak sebelum tersenyum ketika dia bergetar kepalanya. Siapa tahu, lagi pula, bahkan Stellar Aqua Mirror Arts milik Mistwater Pavilion saya tidak mampu menyimpulkan nasibnya. Jadi saya tidak bisa membuat penilaian yang salah tentang dia. Jika menurut saya, Chen Xi pasti akan dapat peringkat di sepuluh besar dan menciptakan keajaiban yang menarik perhatian semua orang di dunia. Ya Qing tersenyum senang ketika dia berbicara dari dekat, dan matanya yang jernih dipenuhi riak-riak kemegahan yang luar biasa. Zen Liu Qing dan An Qi Anyu saling melirik satu sama lain sebelum terdiam. Seperti yang dikatakan Zen Liu Qing sebelumnya, nasib Chen Xi disembunyikan oleh cara kerja surga, dan ditambah dengan kekuatan yang dia ungkapkan sekarang, mungkin benar-benar mungkin baginya untuk mendapatkan prestasi yang mengejutkan dalam pertemuan All Star. Kamu sangat tangguh. Nona Zen pernah mengatakan kepada saya bahwa saya tidak cocok untuk Anda ketika saya naik ring pertempuran sebelumnya, tetapi saya tidak percaya pada waktu itu. Sekarang sepertinya saya salah. Wang Daoksu tersenyum pada cincin pertempuran, dan ekspresinya sedikit sedih. Chen Xi berpikir sejenak dan berkata, kamu telah melestarikan banyak kekuatan. Jika kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu, maka mungkin pertarungan akan menjadi situasi yang berbeda. Wang Daoksu tertawa getir tanpa akhir dan mengajukan pertanyaan sebagai balasan. Bukankah kamu menghemat kekuatanmu juga? Pada akhirnya, saya masih akan menderita kekalahan, jadi mengapa tidak kalah dengan mudah seperti yang saya lakukan sekarang? Setidaknya saya bisa menerimanya. Chen Xi terdiam. Saya benar-benar berharap saya tidak bertemu Anda di rapat All Star. Perpisahan. Wang Daoksu menghela nafas dengan emosi sebelum berbalik dan melompat dari cincin tempur, dan dia dengan cepat menghilang di area penonton. Tidak ada yang memperhatikan keberangkatan Wang Daoksu. Pada saat ini, tatapan hampir semua orang telah berkumpul ke Chen Xi, dan mata mereka mengandung kejutan, penghormatan, dan kekaguman saat mereka melihat sosok yang tinggi dan lurus seperti tombak. Barbar Utara Tahap Kesempurnaan Zenit Sekte Tahap Golden Core Realm Kultifator Penyempurnaan Tubuh, Jiyue. Kesempurnaan Tahap-Tahap Kesempurnaan Jade Pool Celestial Ayal di Kultifator Golden Core Realm, Hua Mobei. Bagian atas ahli dalam generasi muda sektral Brightrai di dataran tengah, Wang Daoksu. Ketiga orang ini adalah semua makhluk yang tangguh yang tidak dapat dikalahkan oleh sebagian besar orang yang hadir. Namun, beberapa saat yang lalu, semuanya telah hilang di tangan Chen Xi, seorang kultifator Golden Core Realm tahap awal dari wilayah selatan yang tidak dikenal. Siapa yang mengira ini akan terjadi sebelum ini? Justru karena tidak ada yang menduga bahwa kejutan yang diciptakannya menghantam hati, dan mereka tidak bisa menahan rasa kagum. Penampilan Tuan Muda Zhou memecah kesunyian semacam ini. Dia sudah lama memperoleh 41 kemenangan berturut-turut selama pertempuran antara Chen Xi dan Wang Daoksu. Pada saat ini, dia berdiri di bawah cincin pertempuran sambil mengipasi kipas giyok di tangannya, dan dia menatap Chen Xi untuk waktu yang lama sebelum tertawa tiba-tiba. Tidak buruk, kekuatanmu secara berturut-turut melebihi harapanku, dan hanya bertarung melawan-lawan sepertimu adalah kesenangan hidup. Saat dia berbicara, dia menarik Dragon Soul Jade Pendant seukuran telapak tangan dan melemparkannya. Menurut taruhan sebelumnya, Wang Daoksu telah kalah, jadi liontin naga Dragon Soul ini milikmu. Cepat menyerap jiwa naga dan darah vital di dalamnya dan dengan cepat memulihkan kekuatanmu, lalu bertarunglah denganku. Chen Xi mengangkat tangannya untuk menangkap Dragon Soul Jade Pendant, dan dia akan memikirkan tentang beberapa kata untuk mengembalikan liontin giyok ini kembali ke Tuan Muda Zhou. Namun, segera setelah liontin giyok ini masuk ke tangannya, dia merasakan energi vital dan darah di seluruh tubuhnya melonjak dan mengalir deras ke seluruh tubuhnya, dan sepertinya berharap tidak lebih dari mengeluarkan tubuh dan menelannya, liontin batu giyok ini. Liontin giyok ini tampaknya memiliki manfaat yang sangat besar terhadap penyuling tubuh, benar, jiwa naga dan energi vital mengandung energi naga, dan bukankah itu obat ilahi tertinggi untuk memperkuat tubuh. Jika saya mengandalkan jiwa naga dan darah vital di dalamnya dan dengan bantuan divine water ballet full, itu pasti akan memungkinkan budidaya penyempurnaan tubuh saya masuk ke Golden Core Realm. Hati Chen Xi bergetar dan dia merasa sedikit ragu, dan kemudian dia berkata kepada Tuan Muda Zhou segera, saya akan mengambil liontin batu giyok ini, dan saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Yang Tuan Zhou melambaikan tangannya. Pembayaran apa? Kerugian adalah kerugian. Benda ini milik Anda, dan kami tidak berhutang apapun. Saya tidak mau membiarkan seseorang berhutang budi kepada saya karena ini. Chen Xi tertegun dan tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, Tuan Muda Zhou tidak akan mau mendengarkannya, jadi dia tidak menyebutkan ini lagi. Chen Xi, aku menantangmu. Su Chan yang terdekat berbicara dengan tiba-tiba, karena dia sudah tiba di sini sebelum Tuan Muda Zhou dan selalu memandang dengan dingin dari sela-sela. Tuan Muda Zhou mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, Su Chan, aku bahkan belum bersamamu karena menggunakan trik untuk menghalangi saya sebelumnya, namun Anda ingin pergi mendahului saya sekarang. Mungkinkah Anda benar-benar berpikir saya tidak berani menamparkan Anda? Huff, ini adalah pertemuan Gold Lake, dan semua orang memiliki kualifikasi untuk menantang Chen Xi. Mengapa saya akan menghalangi Anda? Tentu saja, saya benci jika seseorang ikut campur ketika saya menantang Chen Xi. Su Chan berbicara dengan dingin. Bagus, baik sekali, ini pertama kalinya Anda, Su Chan, berani berbicara kepada saya seperti ini. Tuan Muda Zhou tertawa keras, namun suaranya sedingin es sampai ekstrim. Bagaimana kalau kita bermain bersama dulu? Kamu berani? Su Chan tertegun dan sedikit ragu. Jika ini adalah waktu yang biasa, dia tentu saja akan setuju sejak lama, dan dia benar-benar tidak akan peduli siapa Tuan Muda Zhou. Tapi itu berbeda sekarang, menginjak-injak Chen Xi di atas cincin tempur dan mempermalukan Chen Xi sebelum semua orang bisa dikatakan sebagai simpul di dalam hatinya, dan dia dengan bersemangat menantikan untuk merealisasikannya sesegera mungkin. Sekarang, dia akhirnya menunggu kesempatan dengan susah payah, dan dia tidak mau kehilangan kesempatan ini karena hal-hal tidak penting lainnya. Apa? Kamu tidak berani? Tuan Muda Zhou berkata dengan jijik, Benar, orang yang hanya menggunakan mulutnya seperti kamu hanya akan menggunakan cara-cara tercelah dan sama sekali tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung. Kamu? Mata Su Chan menyipit, tidak peduli seberapa baik seseorang, orang itu pasti akan marah. Belum lagi dia tidak pernah merasa takut pada Tuan Muda Zhou. Seketika, ia memiliki dorongan untuk memukul Tuan Muda Zhou. Apa? Saya bertanya kepada Anda apakah Anda berani atau tidak. Tuan Muda Zhou mencibir. Berjuang, semua orang di daerah menyaksikan langsung menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihat Tuan Muda Zhou dan Su Chan mengalami konfrontasi, dan mereka berteriak serempak. Suara ribuan orang yang berteriak seperti petir, dan membawa aura yang luas dan perkasa seperti dua tentara yang saling bertarung di tengah-tengah ribuan pada ribuan kuda dan tentara. Tidak peduli seberapa tanpa emosi seseorang, darah orang itu mungkin akan dirangsang sampai mendidih, dan niat bertarungnya akan melonjak. Dengan budidaya Su Chan, pikirannya secara alami tidak akan terpengaruh oleh gelombang suara ini. Tetapi jika dia menolak Tuan Muda Zhou di bawah tatapan semua orang yang hadir, maka dia mungkin tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di dunia kultifasi. Su Chan melirik Chen Xi dengan dingin dan sepertinya mengatakan, Tunggu saja, aku akan berurusan denganmu nanti, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Tuan Muda Zhou dan berkata, Baiklah. Jadilah itu, saya sudah lama ingin mengalami teknik-teknik terbaik dari Zhou klan kota Silken. Karena saya memiliki kesempatan ini hari ini, saya tidak bisa membiarkannya lewat. Bagaimana bisa Chen Xi ketakutan dengan pandangan ini? Sebenarnya, dia juga merasa sangat menyesal. Jika bukan karena gangguan Tuan Muda Zhou, dia mungkin sudah menginjak Su Chan sekarang, kan? Sayangnya, situasi di depannya tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendak Chen Xi, dan dia hanya bisa memikirkan hal itu dalam benaknya. Pada saat ini, pertempuran antara Su Chan dan Tuan Muda Zhou yang akan segera dimulai telah menjadi pusat perhatian dalam pertemuan Gold Lake, dan setiap orang menahan nafas dan menatap mata mereka lebar-lebar karena mereka takut kehilangan detail terkecil. Su Chan, kembalilah ke Warlord's Estate bersamaku. Namun, tepat ketika pertempuran akan pecah kapan saja, suara yang seperti petir bergemuruh dari Cakrawala, dan itu acuh tak acuh dan tenang, namun mengungkapkan aura sombong yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Tidak peduli apa kultivasi mereka, semua orang yang hadir merasa ngeri dan jantung mereka berdebar ketika mereka mendengar suara ini. Suara seperti guntur yang menggentarkan dunia. Semua orang mengangkat kepala dan melihat sesosok tubuh tinggi dan tegap berdiri di Cakrawala jauh sementara seluruh tubuhnya bermandikan cahaya ilahi yang menyilaukan yang membuatnya tampak seperti matahari yang menyilaukan. Meskipun dia membelakangi semua orang, namun aura mengerikan yang menyembur keluar darinya mengguncang langit dan bumi saat dia memandang dunia, dan dia membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di gunung mayat dan laut, darah dan perasaan putus asa dan kengerian yang tak terbatas muncul dalam hati seseorang ketika memandangnya dari jauh. Panglima Perang Huang Fu Tai Wu Seketika, sebuah nama melintas di benak semua orang, dan hanya Panglima Perang yang berani dan terampil dalam peperangan dan yang kekuatannya tertinggi di dunia dapat memiliki aura yang menakutkan. Apa niat membunuh yang lebat? Berapa banyak pertempuran berdarah yang perlu seseorang alami sebelum bisa mengeluarkan aura yang mengerikan seperti itu? Chen Xi merasa tercekik juga ketika dia melihat sosok yang kuat, dan dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Tuan, Su Chan tertegun, dan kemudian dia berbalik untuk melirik Chen Xi sebelum meninggalkan cincin tempur dengan tegas untuk berkedip. Menuju sosok pendukung, kata-kata Panglima Perang, Huang Fu Tai Wu, adalah dekret tertinggi yang tidak berani dia tolak. Dia pergi sebelum kita bertarung, meskipun Tuan Muda Zhou sangat takut pada sosok yang tegar itu, namun dia adalah orang yang sombong dan pantang menyerah, jadi dia tidak bisa membantu tetapi bergumam dengan suara rendah. Kamu anak nakal, kamu masih sangat tidak sopan. Tepat pada saat ini, suara lain terdengar. Itu menua, hangat, dan menyebabkan seseorang merasa seolah-olah mereka mandi di angin musim semi. Seketika, niat membunuh yang mengerikan yang menyelimuti langit dan bumi terhapus, menyebabkan semua orang yang hadir menghela nafas lega di hati mereka. Setelah itu, gumpalan kejutan muncul di hati semua orang. Siapa yang sebenarnya bisa menghapus aura yang dipancarkan oleh Panglima Perang, Huang Fu Tai Wu. Mengapa orang tua ini tidak tinggal dengan baik di rumah dan datang ke sini juga? Tuan Muda Zhou seperti tikus yang melihat seekor kucing, dan dia berteriak ketakutan sebelum melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang begitu cepat dia lakukan, melintas 3 km dalam sekejap. Adegan yang menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa muncul. Sebuah tangan tua yang ditutupi kerutan dan lipatan tiba-tiba mengulur dari langit dan langsung menangkap Tuan Muda Zhou. Tangan yang ditutupi kerutan dan lipatan merobek langit dalam kecepatan yang tampaknya lambat sambil tidak membawa aura kehidupan sedikitpun, namun langsung menangkap pakaian di punggung Tuan Muda Zhou, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak mampu membebaskan diri. Rasanya seperti elang menangkap seekor ayam. Tuan Muda Zhou yang kekuatannya termasuk dalam jajaran teratas di antara mereka dari generasi yang sama sebenarnya tidak memiliki ruang sedikitpun untuk melawan sebelum tangan itu. His, semua orang terengah-engah di mereka hati ketika mereka tahu bahwa seorang ahli tak tertandingi yang tidak sedikitpun kalah dengan warlord, Huang Fu Taiwu, telah tiba. Orang tua, batuk, batuk, cepat-cepat melonggarkan cengkramanmu. Apakah Anda ingin mencekik saya sampai mati? Tuan Muda Zhou berteriak keras-keras dalam keadaan menyesal, dan dia tidak memiliki sikap anggun sedikitpun dari sebelumnya. Dia malah tampak seperti anak nakal yang ditangkap oleh tetua, dan itu menyebabkan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terhibur. Kamu anak yang tidak sopan. Apakah Anda masih memperlakukan saya sebagai kakek buyut Anda? Yang menyertai suara ini adalah seorang lelaki tua kurus yang melangkah keluar dari langit dan langsung muncul di bidang penglihatan semua orang. Dia mengenakan gaun panjang hitam sambil bersandar pada tongkat di tangannya, rambutnya putih seperti salju dengan wajah tertutup keriput, dan matanya tampaknya telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun cerah dan dalam, menyebabkan seseorang tidak berani menatap padanya. Penampilan dan pakaian lelaki tua itu sangat biasa, seperti lelaki tua yang cenderung ke ladang, namun jika dilihat dengan cermat, tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan kekuatannya. Tubuhnya tampak seolah-olah diselimuti lapisan kabut yang dalam, luas, acuh tak acuh, dan sulit dipahami. Bahkan jika tatapan seseorang hanya mengamati dia untuk sesaat, jiwa seseorang akan jatuh ke dalam jurang tak terbatas yang menyebabkan jiwa seseorang jatuh ke dalam linglung. Beberapa orang yang hadir yang tidak memiliki kekuatan yang memadai bahkan mengungkapkan ekspresi gila seolah-olah mereka berada dalam kondisi mimpi. Menembus ruang dengan rentangan tangannya. Dia jelas memahami spatial dao insight dengan sempurna. Kekuatan orang ini pastinya berada pada tingkat ke-6 dari alam abadi bumi atau di atas. Mata Chen Xi menyipit. Secara alami ia tidak akan terpana oleh aura lelaki tua itu, namun hatinya agak kaget. Panglima Perang Huangfu Taiwu baru saja muncul dan kemudian seorang lelaki tua lain dengan kekuatan tak terduga tiba. Salah satunya adalah Tuan Su Chan, sedangkan yang lainnya adalah kakek buyut Tuan Muda Zhou, dan kedua kultivasi mereka berada di peringkat teratas di dunia ini. Mengapa mereka muncul secara serempak? Mungkin, mereka sudah datang sejak pertemuan Gold Lake dimulai, tetapi mereka selalu bersembunyi di bayang-bayang. Chen Xi terkejut dan ragu-ragu di hatinya. Sedikit bocah, cepat kembali ke klan bersamaku. Anda mungkin sudah bermain cukup setelah menyelinap keluar kali ini. Masih ada satu tahun lagi sebelum pertemuan All Star. Selama waktu ini, Anda harus patuh tinggal di klan dan berkultivasi dengan konsentrasi. Saya akan mengawasi Anda, jadi jangan bermimpi melarikan diri lagi. Saat pria tua itu berbicara, dia sudah melonggarkan cengkeraman tangannya yang menyambar Tuan Muda Zhou. Tetapi dengan kekuatannya, dia tidak perlu khawatir tentang Tuan Muda Zhou melarikan diri di bawah arloginya. Kenapa Tuan Muda Zhou mengerutkan kening? Jadi kamu tidak perlu T mempermalukanku di All Star Meeting. Pria tua itu memelototinya, dan dengan lambayan tangannya, cahaya ilahi memancar keluar ke penampilan sebelum bubar. Seluruh tubuh Tuan Muda Zhou lenyap tanpa jejak, dan tidak diketahui di mana lelaki tua itu meletakkannya. Tubuh pendukung Panglima Perang Huang Fu Taiwu selalu berdiri di cakrawala yang sangat jauh, dan dia tidak berbaliklah bahkan ketika orang tua itu tiba. Pada saat ini, dia berbicara dengan dingin dengan suara yang seperti petir yang melonjak ke sekeliling. Zhou Suantong, cucumu ini harus benar-benar disiplin. Dia benar-benar sulit diatur dan mungkin akan mati lebih awal. Begitu dia selesai berbicara, Huang Fu Taiwu menjentikan lengan bajunya dan membawa Su Chan, yang berada di sisinya, untuk merobek ruang sebelum langsung menghilang ke dalam udara tipis, dan dia hanya meninggalkan suaranya yang seperti guntur saat bergema di langit dan bumi. Apa-apaan, Anda bahkan mengutuk bocah kecil dari klan saya ini. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan membiarkan dia dengan keras memukul murid Anda. Benar-benar keterlaluan, pria tua itu memutar-mutar kelopak matanya saat dia mendengus dingin dengan jijik, dan kata-katanya tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun kepada Huang Fu Taiwu dan tampaknya agak keras kepala dan sombong. Semua orang sangat terkejut ketika mereka mendengar ini. Hanya leluhur tua klan Zhou ini yang berani berbicara dengan cara ini. Nah, bocah kecil ini tampaknya memiliki kesan yang baik tentangmu. Karena seperti ini, saya beri peringatan. Jika Anda merasa kekuatan Anda tidak cukup, maka jangan menuju ke kota Silken untuk berpartisipasi dalam All Star Meeting. Sebelum orang tua itu pergi, ia tiba-tiba berbalik untuk melihat Chen Xi, dan kemudian ia sedikit menaikkan ukuran Chen Xi ke atas, dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengatakan beberapa hal yang membingungkan sebelum terbang, dan dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Chen Xi tertegun dan mengerutkan kening tanpa henti. Dia tidak berpikir bahwa leluhur Zhou Ken ini akan bercanda dengannya, dan karena lelaki tua itu mengatakan ini, pasti ada makna yang mendalam di baliknya. Bukan hanya Chen Xi, semuanya hadir terpana oleh kata-kata ini. Apa artinya, mungkinkah Chen Xi yang mengalahkan Ji Yue, Hua Mobei, dan Wang Daoxu sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam All Star Meeting. Semua orang tidak dapat membungkus kepala mereka di sekitarnya, jadi mereka tidak terus memikirkannya. Meskipun penampilan Panglima Perang, Huang Fu Taiwu, dan leluhur klan Zhou, Zhou Suantong, hanya singkat, itu menyebabkan suasana dalam pertemuan Gold Lake menjadi entah kenapa menjadi jauh lebih berat. Coba pikirkan tentang hal itu, dua ahli puncak di dunia telah muncul secara serempak di pertemuan Gold Lake, dan mereka membawa Su Chan dan Tuan Muda Zhou pergi sebelum kompetisi berakhir. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa tidak menebak di dalam hati mereka. Mungkinkah peristiwa besar yang lebih penting dari pertemuan Gold Lake telah terjadi? Selain itu, bersama dengan kepergian Su Chan dan Tuan Muda Zhou, di antara kandidat panas dalam pertemuan Gold Lake, hanya Chen Xi yang baru saja bangkit tetap. Meskipun ada lebih banyak ahli, namun dibandingkan dengan Su Chan dan Tuan Muda Zhou, mereka tampaknya jauh lebih membosankan, dan bahkan jika pertemuan Gold Lake berlanjut, tampaknya itu tidak akan secemerlang sebelumnya. Benar saja, itu seperti yang diharapkan semua orang. Pertempuran berikut ini memang tidak berdasar dan tidak memiliki poin brilian. Hanya pertempuran Chen Xi yang masih mampu menarik perhatian beberapa tatapan. Chen Xi memang tidak mengecewakan orang-orang yang hadir, dan ia memperoleh kemenangan beruntun dalam pertempuran berikutnya. Selain itu, dia menjadi satu dan satu pembudidaya yang memperoleh seratus kemenangan berturut-turut di pertemuan Gold Lake kali ini. Demikian pula, Chen Xi juga menjadi pembudidaya pertama di wilayah selatan hingga hari ini yang memperoleh seratus kemenangan beruntun dalam pertemuan Gold Lake, dan signifikansinya luar biasa. Lagipula, wilayah selatan sudah lama lemah, dan kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada wilayah-wilayah lain dari dinasti Darcu. Dalam pertemuan Gold Lake sebelumnya, tidak ada satupun pembudidaya tunggal dari wilayah selatan yang telah memperoleh seratus kemenangan berturut-turut. Penampilan Chen Xi tidak diragukan lagi telah mematahkan situasi ini yang tidak berubah selama bertahun-tahun dan menciptakan situasi yang sama sekali baru, jadi maknanya begitu besar sehingga cukup untuk dicatat dalam sejarah dunia budidaya wilayah selatan. Faktanya memang begitu. Pada hari yang sama dengan pertemuan Gold Lake berakhir, berita ini dengan cepat menyebar ke dunia budidaya di wilayah selatan, menyebabkan kehebohan hebat, dan praktis setiap kota di wilayah selatan itu sungguh-sungguh membahas satu nama, Chen Xi. Ketika pemuda ini dari kota Paine Mis terpencil mendapatkan tempat pertama di peringkat naga tersembunyi beberapa tahun yang lalu, namanya sudah mengguncang seluruh wilayah selatan, menyebabkan dia menjadi terkenal sampai-sampai dikenal oleh setiap rumah tangga. Sekarang dia bahkan telah mengalahkan banyak pakar luar biasa dalam pertemuan Gold Lake yang mengumpulkan para jenius generasi muda dari seluruh dinasti Dar Chu ke menjadi satu-satunya kultifator yang memperoleh gelar meraih seratus kemenangan beruntun. Kehormatan dan prestasi besar yang mirip dengan menciptakan sejarah ini menyebabkan dunia kultifasi seluruh wilayah selatan jatuh dalam keterkejutan. Setelah keterkejutan itu muncul kebahagiaan dan inspirasi. Ini adalah kehormatan Chen Xi dan juga kehormatan dunia budidaya seluruh wilayah selatan. Sebagai seorang kultifator wilayah selatan, setiap orang merasa bangga pada Chen Xi dan merasa terhormat karena dia. Bahkan musuh yang memiliki perselisihan dengan Chen Xi seperti tuan muda kedua klan Xie dari kota Danonaga, Xie Zhan, tidak bisa menahan perasaan kagum dan sangat takjub ketika dia mengetahui hal ini. Bahkan untuk menunjukkan bahwa dia sangat mengenal Chen Xi, dia membual ketika dia bertemu orang lain. Saya bertarung dengan Chen Xi sekali bertahun-tahun yang lalu. Meskipun saya kalah, tidak apa-apa, karena dia adalah Chen Xi. Dia orang yang pandai dalam segala hal, tetapi satu-satunya hal buruk tentang dia adalah dia terlalu sibuk, dan aku bahkan tidak bisa menemukan dia untuk minum. Dia memiliki penampilan seolah-olah dia agak akrab dengan Chen Xi, menyebabkan kelompok teman-temannya menjadi sangat iri dan berteriak bahwa dia harus membawa mereka untuk bertemu Chen Xi jika dia punya kesempatan. Tuan muda Xie kedua, yang kesombongannya mendapatkan kepuasan, secara alami setuju, namun dia menghela nafas tanpa henti di hatinya. Karena dia meronta-ronta saya hari itu, saya belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun, namun Anda semua ingin melihatnya. Bermimpilah. Kota Danau Naga, pavilion perakitan abadi, Du King Ki, Duan Muze, dan Song Lin berkumpul di sini minum anggur saat mereka mengobrol. Tentu saja, mereka kebanyakan mengobrol tentang Chen Xi. Orang ini terlalu jahat, dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada kami ketika dia meninggalkan wilayah selatan untuk menuju ke dataran tengah. Aku pasti akan membuatnya sia-sia jika aku melihatnya lagi, gerutu Duan Muze. Lihat dia lagi, Song Lin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat ini, dia telah memperoleh seratus kemenangan berturut-turut di pertemuan Gold Lake, dan kekuatannya sudah cukup untuk berada di peringkat seratus besar dari pertemuan All Star. Dia mungkin menuju ke kota Silken sekarang untuk mempersiapkan pertemuan All Star. Bertemu dengannya lagi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Duan Muze terdiam. Sebenarnya, dalam hatinya dia juga tahu bahwa Chen Xi tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu sekarang, karena kekuatan Chen Xi luar biasa sampai-sampai bisa disebut sebagai pakar top dalam generasi muda di seluruh dinasti Darcu. Seseorang seperti Chen Xi pasti akan semakin tinggi, dan Chen Xi tidak akan berbaring di kolam kecil dan hidup dengan lesu sepanjang hidupnya. Gelombang suara Ryu dan Ryu datang dari luar jendela, dan para tamu yang duduk di dalam mendiskusikan perbuatan masa lalu Chen Xi juga. Sebenarnya, sesuatu yang berkaitan dengan Chen Xi telah terjadi di pavilion perakitan abadi ini juga. Pada saat itu, Chen Xi memiliki perselisihan dengan tuan muda kedua klan Xie, Xie Zan, karena saudara kandung Muyao dan Muwenfei, jadi dia menjalani tiga pertempuran di ring pertempuran di dalam pavilion. Justru setelah pertempuran itu nama Chen Xi yang baru saja tiba di Dragon Lake City tersebar di seluruh Dragon Lake City dalam semalam. Saat ini, mereka mengunjungi kembali tempat yang lama, namun teman lama mereka berada jauh di kota lain. Saat beberapa teman baik Chen Xi, Duan Muzeh, Song Lin, dan Du King Ki menghela nafas dalam-dalam di hati mereka. Benar, ku dengar ayahmu telah menjodohkanmu. Duan Muzeh tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk lihat Du King Ki. Du King Ki diam sejak awal. Dia diam-diam minum anggur saat pikirannya berputar, dan apa yang dia pikirkan adalah sebuah misteri. Dia tertegun sebentar ketika mendengar ini, dan mereka berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak akan menikah. Suaranya tenang, belum mengungkapkan perasaan tegas dan tegas. Mungkinkah kamu masih bermimpi bahwa Chen Xi akan kembali dan menikah denganmu? Duan Muzeh tertawa ketika dia mengedipkan matanya padanya. Namun, lelucon tentang ekspresi Du King Ki ini menyebabkan redupnya turun sangat, dan wajahnya yang sangat cantik tanpa disadari mengungkapkan jejak kesedihan yang hanya memilukan. Duan Muzeh langsung tahu bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah, dan dia buru-buru menghibur. Itu bukan masalah besar. Jika Anda ingin melihatnya, maka mari kita melakukan perjalanan ke kota Silken ketika rapat Alstar dimulai. Baik, sejujurnya, aku belum pergi ke ibu kota, kota Silken, sepanjang hidupku. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat. Song Lin buru-buru mengangguk juga. Mata Wu King Ki bersinar, dan gumpalan vitalitas menutupi wajahnya yang cantik. Benarkah? Duan Muzeh dan Song Lin saling melirik sebelum mengangguk serentak. Lalu aku akan pulang duluan. Kita akan pergi dalam beberapa hari. Sudut mulut Du King Ki tersenyum, dia bersemangat tinggi ketika dia berbalik dan pergi, dan dia bahkan bergumam. Oh, kota Silken sangat jauh dari sini. Apa yang harus saya bawa? Oh, benar, pertama-tama saya akan mengambil beberapa barang untuk Chen Xi. Dia tampaknya sangat suka minum anggur. Ayah saya kebetulan memiliki sebotol anggur berusia 100 tahun. Hey, Sekte Pedang Wandering Club telah mengadakan pertemuan besar selama 7 hari untuk merayakan Chen Xi yang jauh di dataran tengah. Pada saat itu, semua kekuatan yang berbeda dari Dragon Lake City akan berpartisipasi. Apakah kamu pergi? Teriak Duan Muzeh. Tidak, bagaimanapun, saya tidak akan dapat melihat Chen Xi, jadi itu benar-benar membosankan bahkan jika saya pergi. Du King Ki bahkan tidak berbalik ketika dia menjawab dengan cepat. Setelah dia memutuskan untuk pergi ke Silken City, dia sepenuhnya tampak seolah-olah dia memperoleh kehidupan baru, menyebabkan dia memancarkan kegembiraan dan mengenakan senyum ketika dia menyenandungkan lagu yang tidak dikenal, dan dia bergerak dengan langkah cepat. Dia hanya tampak seperti seorang gadis muda yang terbangun untuk mencintai, menyebabkan Duan Muzeh dan Song Lin terperangah oleh pemandangan itu. Apakah ini kekuatan cinta? Duan Muzeh berbicara dengan takjub, kasmaran. Cinta adalah belati takasat mata terkuat. Itu adalah iblis batiniyah, monster, kesengsaraan, dan Song Lin menggelengkan kepalanya saat ia berbicara. Bodoh amat. Anda bahkan belum memiliki seorang wanita. Apa yang kau ketahui tentang cinta? Duan Muzeh menendang Song Lin. Pine Mist City, Chen Klan. Saat ini, isted Chen Klan telah diperluas hampir 10 kali, dengan deretan-deretan pavilion dengan tanaman merambat tergantung di atap mereka dan terletak di bawah naungan pinus hijau pohon-pohon, dan jembatan-jembatan kecil serta air yang mengalir yang berliku-liku di sekitar pegunungan buatan dapat dilihat di mana-mana. Ada danau-danau biru yang berkilauan ketika bangau terbang berkibar di atas di tengah, dan sekelompok gunung yang mengelilinginya dari luar. Itu adalah pemandangan yang indah seperti surga, dan itu adalah pesta untuk mata. Bahkan pelayan dan pelayan Chen Klan mengenakan pakaian bersulam dan dipenuhi semangat, menyebabkan suasana di sini berbeda dari klan lain. Saat ini, hampir semua pembudidaya di Pine Mist City tahu bahwa jika itu dalam hal seberapa solid dan kokohnya perkebunan itu, seberapa dalam sumber daya dan cadangan yang tersembunyi, atau seberapa hebatnya klan adalah, maka klan Chen tidak diragukan lagi nomor satu. Perubahan luar biasa ini hanya terjadi dalam beberapa bulan waktu singkat, dan alasannya sangat sederhana. Saat ini, Chen Klan mengendalikan semua sumber daya di seluruh kedalaman pegunungan Barbarik Selatan. Nilai fenaroh, biji, bahan, dan herbal di area 50 ribu kilometer dari pegunungan sangat mengejutkan, dan itu memberikan persediaan kekayaan yang tak ada habisnya yang melonjak seperti air yang mengalir ke Chen Klan. Di bawah dukungan kekayaan yang begitu dalam, tidak mungkin bagi Chen Klan untuk tidak naik, bahkan jika itu tidak mau. Saat ini, bukan hanya para pedagang di Pine Mist City, bahkan perusahaan perdagangan dari kota-kota besar lainnya di wilayah selatan telah datang untuk menegosiasikan bisnis dan mencari kerja sama dengan klan Chen. Misalnya, pavilion harta karun yang kekuatannya mencakup seluruh dinasti Darcu bahkan telah menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang dengan Chen Klan. Chen Klan akan menyediakan berbagai bahan, sedangkan Treasure Heaven Pavilion akan mengirim berbagai peralatan bagus dan magic treasures ke Chen Klan. Dapat dikatakan bahwa Chen Klan saat ini mendapatkan kekayaan dengan tidak melakukan apa-apa. Setelah klan menjadi kaya, kekuatan klan naik dengan mantap pada kecepatan yang luar biasa juga. Sekarang Chen Klan memiliki 10.000 murid yang tidak berbagi nama keluarga Chen. Di antara 10.000 murid ini, 3.000 murid elit bertanggung jawab untuk melindungi klan Chen, sedangkan 7.000 murid lainnya menjaga dan mengoperasikan berbagai bisnis klan Chen. Tentu saja, kultivasi para murid ini yang tidak berbagi nama keluarga Chen tidak tinggi, dan karena pertimbangan untuk pengembangan masa depan klan Chen, Chen Hao sudah mempercayakan orang dengan tugas merekrut sekelompok anak-anak muda yang memiliki bakat alami yang optimal, kemampuan pemahaman, dan loyalitas dari seluruh penjuru. Jumlah yang dibutuhkan adalah 300, dan dia bermaksud menghabiskan energi dan kekayaan besar untuk mendorong anak-anak muda ini menjadi kekuatan utama klan Chen di masa depan. Meskipun Chen Klan tidak memiliki pakar sekarang, Wandering Klutswot Sekte akan mengirim beberapa tetua realir kelahiran kembali setiap 3 bulan untuk melindungi Chen Klan dan mencegah pencuri. 3 bulan kemudian, batch lain dari tetua alam kelahiran kembali akan datang. Jadi klan Chen tidak kekurangan ahli sekarang. Selain itu, dengan para tetua alam kelahiran kembali ini yang melindungi klan Chen, itu jelas membantu klan Chen menghadapi banyak kesulitan. Lagi pula, di dunia saat ini, ada banyak orang yang hatinya dihujani dengan keserakahan, dan tidak ada kekurangan bandit dan pencuri juga. Chen Klan berkembang pesat, kekayaannya bertambah setiap hari, dan pastinya itu menjadi daging yang sangat gemuk di mata orang-orang ini, dan mereka semua ingin makan. Dengan kehadiran para pembudidaya rilem kelahiran kembali ini dan ditambah dengan nama Sekte Pedang Berkeliaran, itu telah secara tidak langsung menghancurkan semua faktor genting ini sebelum terjadi. Singkatnya, Chen Klan saat ini meningkat dan diperkuat dengan kecepatan yang mengejutkan, dan masalah internal dan eksternal tidak akan terjadi untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu bahkan sampai-sampai penatua agung Sekte Pedang Berkelayun Pedang, Bei Heng, meramalkan bahwa jika Chen Klan tumbuh sesuai dengan momentumnya saat ini, maka ia bahkan tidak perlu menggunakan waktu 100 tahun sebelum itu akan cukup untuk menjadi setara dengan 6 Sekte besar dan 5 klan besar di Dragon Lake City, dan itu akan sepenuhnya berdiri di atas berbagai kekuatan lain dari wilayah selatan. Pada hari ini, Chen Klan luar biasa ramai, dan bahkan bisa dikatakan sebagai hari paling sibuk dalam beberapa hari terakhir ini. Para pemimpin dari berbagai kekuatan di Pine Mist City, beberapa orang paham khas status terhormat dari luar Pine Mist City, para manajer dari berbagai perusahaan dagang di wilayah selatan, beberapa penatua dari Wandering Club Swat Sekte, dan berbagai pemimpin pembudidaya setan dari kedalaman pegunungan semuanya dalam kelompok 2 hingga 5 dan membawa hadiah berharga ketika mereka datang ke Chen Klan dengan penuh kerumunan. Langit di atas Pine Mist City ditutupi oleh berbagai garis cahaya, terbang treasure sihir, dan gunung awal pada dini hari, dan pemandangan itu sangat luar biasa, megah, dan ramai. Alasannya sangat sederhana. Berita mengejutkan bahwa Chen Xi telah memperoleh 100 kemenangan beruntun dalam pertemuan Gold Lake telah menyebar ke seluruh wilayah selatan, sedangkan asal-usul Chen Xi menjadi Pine Mist City bukan rahasia lagi. Jadi bagaimana mungkin para pembudidaya, kekuatan, dan perusahaan dagang yang memiliki hubungan dengan klan Chen tidak datang mengunjungi dan memberi selamat kepada klan Chen? Tanda seru, kedua senior ini telah secara khusus menghadiahkan Green Heart Lotus berusia seribu tahun dan Ginseng Darah Sembilan Twist. Berbagai manajer utama dari perusahaan ratusan harta karun kota Laut Misty, toko keberuntungan kota Jadelite, dan miriat Cloud Pavilion pengumpulan harta karun kota telah tiba. Mereka secara khusus menghadiahkan sebagian dari metal komposit dark steel, pil indah jadeski, dan pedang harta karun Crimson Club tingkat dunia. Ah, senior Xuan Jing, senior King Q, kalian berdua telah datang demikian juga. Cepat masuk, silahkan masuk. Oh, mengapa kalian berdua membawa hadiah? Jika Patriark mengetahuinya, maka dia pasti akan memarahi saya dengan keras. Baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan, saya pasti akan secara pribadi mengirimkan harta ini kepada Tuan Muda Chen Yu. Im memimpin semua pelayan untuk berdiri di luar pintu masuk berwarna merah sejak pagi untuk menyambut tamu. Senyumnya kaku, dan dia berteriak sampai dia terdengar serak, namun kebahagiaan dan kebanggaan dalam hatinya tumbuh semakin besar. Sebagai anggota Chen Klan, dapat menerima tamu terhormat dengan status tinggi adalah sesuatu yang membawa rasa pencapaian yang sangat tinggi. Pada saat ini, istet Chen Klan dipenuhi dengan tamu dan baris pada deretan pesta. Suara mengobrol dan minum anggur dapat didengar di mana-mana, dan topik yang paling banyak dibicarakan adalah secara alami Chen Xi. Aula utama Chen Klan, mereka yang bisa memasuki aula utama secara alami memiliki status dan identitas yang paling terkemuka di antara semua orang. Fei Leng Chui duduk di aula utama sambil menghibur para tamu terhormat ini, namun Chen Hao tidak hadir. Tapi meskipun begitu, tidak ada yang berbicara tentang hal itu, atau tidak senang. Bagaimanapun, Fei Leng Chui bukan hanya istri Chen Hao, dia juga seorang murid yang cukup terkenal dari sekte Pedang Wandering Club bertahun-tahun yang lalu, dan ditambah dengan hubungannya dengan Chen Xi, siapa di antara orang-orang yang hadir akan berani memandang rendah dirinya. Kakak Ipar, mungkinkah anak itu, Chen Hao, telah mengalami sesuatu yang mengganggu. Mengapa dia tidak datang? Pada akhirnya, seseorang masih tidak mampu menanggung rasa ingin tahu di dalam hatinya. Orang ini secara alami adalah Raja Penyutua, Su Wan Jing, dan itu paling cocok baginya untuk mengajukan pertanyaan ini. Fei Leng Chui menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya mengungkapkan kebahagiaan dan sentimentalitas tanpa batas, menyebabkannya menjadi sangat rumit dan berkata, dia dan Yue telah pergi ke aulah peringatan. Dia bilang dia ingin memberi tahu kakek tentang kakak Chen Xi. Semua orang langsung terdiam, hampir semua dari mereka tahu tentang Chen Tianli dan tahu bahwa lelaki tua inilah yang dibesarkan sendiri oleh Chen Xi dan Chen Hao. Pada saat itu, klan Chen telah dimusnahkan dan jatuh miskin. Tidak hanya mereka bertiga hidup memiskinkan kehidupan, mereka masih harus mengalami berbagai ejekan dan ejekan, dan itu bisa dikatakan sebagai kehidupan yang sangat sulit. Saat ini, klan Chen meningkat dan menguat dengan cepat, dan itu seperti matahari di langit tengah hari di wilayah selatan. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu memang bisa dikatakan seperti perbedaan antara langit dan bumi, namun tidak mungkin untuk menukar itu dengan kehidupan Chen Tianli, dan itu memang sesuatu yang menyebabkan orang lain menghela nafas dengan emosi. Di Aula Peringatan Chen Klan, baris demi baris lilin menyala secara permanen dan ada banyak tablet peringatan tersebar di atas. Pada tablet peringatan ini, nama-nama setiap klan tunggal yang meninggal ketika Chen Klan dimusnahkan bertahun-tahun yang lalu tertulis. Chen Hao berlutut di atas bantal ketika dia melihat tablet peringatan di tengah dan bergumam. Kakek, kamu meminta saudara laki-laki untuk mendapatkan uang dan menghidupi keluarga, tetapi tidak membiarkannya belajar apa-apa, seperti yang kamu katakan bakat alaminya lebih rendah daripada aku. Mengandalkan kekayaan keluarga kami, hanya memungkinkan untuk menyediakan satu orang untuk berkultivasi sepenuh hati. Jadi, Anda memintanya untuk menyerahkan segalanya dan menanggung beban berat mempertahankan mata pencaharian keluarga kami. Tapi sekarang, saudara saya tidak hanya mendapatkan yang pertama di peringkat naga tersembunyi. Ia bahkan mendapatkan seratus kemenangan beruntun dalam pertemuan Gold Lake dan telah menjadi satu-satunya pembudidaya dari wilayah selatan kami untuk mendapatkan kehormatan ini. Dia mengejutkan dunia dengan perbuatan ini dan namanya dikenal luas. Anda keliru bertahun-tahun yang lalu. Adikku tidak pernah membenci keputusanmu bertahun-tahun yang lalu, karena dia tahu hatimu sangat sakit ketika kau membuat keputusan itu. Saya akhirnya mengerti perasaan ini sekarang. Adikku pergi sendirian untuk berkeliaran di luar sambil menanggung kebencian Chen Klan kami sendiri, dan ia telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, menyebabkan hatiku juga sangat sakit. Semua hal ini harus ditanggung oleh saya, kan? Ayah, kamu menangis. Bukankah kamu mengatakan seorang pria tidak mudah meneteskan air mata? Chen Hao menarik nafas dalam-dalam dan mengusap kepala kecil Chen Yu sambil berkata, Yuer, ayah berhutang pamanmu terlalu banyak dalam hidup ini. Anda juga harus membayar paman dengan benar begitu Anda dewasa, oke? Oke, paman adalah yang terbaik untuk Yuer, jadi aku pasti akan membalasnya sepanjang hidupku. Chen Yu kecil menganggupkan kepalanya dengan ganas, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, Ayah, bagaimana seharusnya Yu membayar paman? Chen Hao tersenyum dan melihat tablet peringatan Chen Tianli ketika dia berkata, ini sangat sederhana. Buat Chen Klan kami berkembang dan menjadi abadi. Abadi, little Chen Yu masih muda dan jelas tidak mengerti apa artinya ini. Benar, abadi. Bahkan jika langit dan bumi runtuh, bencana alam melanda tanpa henti, segudang musuh menyerbu, atau di bawah korosi waktu, Chen Klan kami tidak diizinkan jatuh. Chen Hao berbicara kata demi kata. Chen kecil Yu menatap mata ayahnya ketika dia berkata dengan serius, Ayah, Yuer telah berkomitmen untuk itu. Paman pernah mengatakan pada Yuer bahwa tindakan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata, jadi perhatikan tindakan Yuer. Ayo pergi, hari ini adalah hari perayaan untuk pamanmu, mari kita lihat pamanmu. Chen Hao menganggup dan berdiri sebelum memegang tangan Chen Yu, dan dia berbalik untuk meninggalkan Aula peringatan. Yai, fantastis, aku akan bisa mendapatkan banyak hal menyenangkan lagi. Chen Yu kecil berteriak dengan keras karena kegembiraan, dan kemudian dia menutup mulutnya dengan tangannya dan berkata dengan ekspresi minta maaf, Ayah, apakah aku terlalu main-main? Mainkan sesuka hatimu hari ini. Tetapi Anda harus berkultivasi dengan baik di masa depan. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan? Chen Hao tersenyum. Ya, bertahun-tahun yang lalu, paman berkultivasi dengan rajin setiap saat, dan itulah sebabnya ia bisa menjadi lebih tangguh daripada yang lain. Yuer harus seperti paman dan memanfaatkan setiap menit waktu untuk berkultivasi agar aku bisa mengimbangi paman. Chen Yu kecil menjawab dengan suara yang jelas. Chen Hao menganggup, namun dia menghela nafas di dalam hatinya. Yuer, jangan salahkan ayah karena memaksamu. Anda harus mewarisi klan Chen di masa depan, dan Anda tidak seperti anak-anak lain yang dapat memiliki masa kecil yang ceria. Catatan penulis saya merasa bahwa bab ini harus ditulis. Sebuah novel tidak dapat menjamin bahwa setiap karakter tunggal jelas dan substansial. Paling tidak, orang-orang yang dicintai dan teman-teman yang terkait erat dengan MC tidak dapat ditulis seolah-olah mereka tidak penting, kan? Lautan awan naik di langit yang tak terbatas. Saat ini, ada dua sosok, tua dan muda, yang berjalan perlahan dengan pakaian yang berkibar-kibar di antara awan, dan mereka tampak seperti dewa. Kamu tidak membiarkanku mengendarai sembilan naga berharga kereta, juga kamu tidak membawa saya untuk bergerak melalui ruang, dan kamu memaksaku untuk terbang di langit yang sunyi ini. Anda benar-benar bebas sampai tidak ada hubungannya, Tuan Muda Zou bergumam kesal. Bocah cilik, bukankah saya baru saja membawa Anda dari rapat gold leg? Untuk apa kau mengeluh tanpa henti? Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Zou Suantong mendengus dingin. Tuan Muda Zou mengerutkan kening ketika dia berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda selalu berkultivasi pintu tertutup? Namun Anda keluar dengan cemas untuk berjalan-jalan. Jalan-jalan, Zou Suantong tertegun, lalu ia menamparkan kepala Tuan Muda Zou sebelum memarahi. Aku tidak bisa duduk diam lagi. Apakah Anda tahu berapa banyak murid orang-orang aneh tua yang mengarahkan perhatian mereka pada pertemuan Alstar? Bahkan Taoistua Jorok tidak bisa duduk diam, dan dia menangkap Vingot Kuno dengan maksud menggunakan jejak esen darah-darah Vingot Kuno untuk membersihkan kotoran di dalam tubuh muridnya, Zhao Qinghei, dan meningkatkan kekuatan muridnya sehingga bahwa Zhao Qinghei akan dapat bersaing untuk 10 besar di Alstar Meeting. Katakan padaku, apakah aku tidak akan cemas? Menggunakan esensi darah Vingot Kuno untuk meningkatkan kekuatannya. Tuan Muda Zou sangat terkejut dan berkata, pemborosan yang luar biasa. Mungkinkah dia pikir Zhao Qinghei tidak akan bisa masuk 10 besar Alstar Meeting dengan kekuatannya? Zou Suantong mendengus. Bukankah ini karena para murid dari beberapa orang lama tiba-tiba muncul dan mengganggu rencana semua orang? Tidakkah Anda melihat bahkan Huang Fu Taiwu tidak bisa duduk diam dan buru-buru membawa muridnya pergi? Dia mungkin tahu tentang masalah ini juga dan berencana untuk memanfaatkan waktu satu tahun ini untuk benar-benar meningkatkan kekuatan muridnya. Tuan Muda Zou berkata dengan cemberut, pasti ada alasan, kan? Kolam Transformasi Naga yang telah disegel selama bertahun-tahun akan segera dibuka. Ketika dia mengucapkan kata-kata kolam Transformasi Naga, ekspresi Zou Suantong menjadi husuk, dan matanya mengungkapkan jejak langka dari kerinduan yang sangat panas. Kelompok Transformasi Naga, mata Tuan Muda Zou menyipit saat dia langsung memahami segalanya, dan jejak ketidaksenangan di hatinya menghilang sepenuhnya. Setelah berdiam diri lama, dia bertanya, kemana kau membawaku? Aku secara alami membawamu ke tempat yang bagus untuk meningkatkan kekuatanmu. Zou Suantong menepuk bahu Tuan Muda Zou dan berkata, tidak perlu terlalu ditekan. Selama Anda berkultivasi dengan baik selama tahun depan ini, Anda memiliki peluang untuk masuk peringkat 10 besar dalam pertemuan All Star. Akan, Tuan Muda Zou mengangguk, dan ekspresinya dipenuhi dengan resolusi. Oh, saya lupa menanyakan sesuatu kepada Anda. Mengapa Anda memberikan Dragon Soul jadi pendent kepada Chen Xi? Tanya Zou Suantong tiba-tiba. Tuan Muda Zou mengangkat bahu sambil berkata, bukan apa-apa, saya hanya menyerahkan taruhan untuk taruhan yang hilang. Zou Suantong tampaknya menghela nafas lega di hatinya saat dia mengangguk. Itu bagus. Meskipun Dragon Soul jadi pendent berharga, itu bukan apa-apa bagi Zou klan kami, jadi itu tidak masalah. Tuan Muda Zou bertanya dengan ragu, apa yang ingin kamu katakan? Bukan apa-apa, saya baru saja memperoleh informasi bahwa anak ini mungkin tidak akan dapat tiba di kota Silken, dan mungkin dia akan kehilangan nyawanya. Zou Suantong menjawab dengan santai. Tuan Muda Zou berkata dengan tiba-tiba, mengapa, mungkinkah seseorang ingin berurusan dengannya? Itu bukan seseorang, tetapi banyak orang. Zou Suantong berkata dengan cemberut, masalah ini tidak berhubungan dengan Anda, jadi Anda lebih baik jangan melibatkan diri. Bagaimanapun juga, itu adalah Black Sun Ambus, dan akan sangat merepotkan jika Zou klan kita terlibat di dalamnya. Black Sun Ambus, Tuan Muda Zou terkejut dengan teror, dan lalu dia terdiam. The Warlord's Estate, Huang Fu Taewu duduk tinggi di kursi tengah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mempesona dan gemerlap yang bersinar cemerlang. Ketika melihat dari jauh, dia seperti matahari yang menyilaukan yang kekuatannya menutupi langit. Tuan, jangan khawatir, murid pasti akan berkultifasi dengan benar di Gua Darah Battlesoul dan mendapatkan kursi di 10 besar di pertemuan Gold Lake. Hanya dengan cara ini aku tidak akan mengecewakanmu. Su Chan berlutut di tanah dan berbicara dengan tegas. Bagus. Gua Darah Battlesoul memiliki total 18 level. Selama Anda bisa memasuki level 15, maka kekuatan Anda akan lebih atau kurang cukup untuk melawan yang lain. Huang Fu Taewu berbicara dengan suara yang seperti petir, dan bergemuruh di dalam audience hall. Selain itu, kamu tidak perlu kesal karena Chen Xi dan hanya berkultifasi sepenuh hati. Jika saya tidak salah, dia pasti akan dibunuh dalam beberapa hari. Su Chan kaget di hatinya dan bertanya, Tuan, mungkinkah kamu akan bergerak secara pribadi? Huang Fu Taewu menggelengkan kepalanya. Bukan aku. Anda mungkin pernah mendengar tentang Black Sun Ambus, kan? Saat ini, jebakan ini telah disiapkan untuk Chen Xi oleh sekelompok orang. The Black Sun Ambus. Betapa kejamnya. Orang menyebalkan terkutuk ini, Chen Xi sebenarnya telah menyinggung begitu banyak orang dan menaburkan permusuhan yang begitu besar. Itu benar-benar melebihi harapan saya, hati Su Chan bergetar. Bagaimana mungkin dia belum pernah mendengar tentang Black Sun Ambus? Azure County City, di dalam kamar di sebuah penginapan. Chen Xi duduk bersila di tempat tidur dan sedang bermeditasi dalam kultifasi. Di sampingnya terbentang tiga labu besar berwarna ungu emas yang diisi dengan 500 kages balet full divine water. Di sisi lain berbaring Leontine Giok berwarna darah, yang merupakan dragon soul jade pendent. Dia meninggalkan tempat pertempuran setelah mendapatkan 100 kemenangan berturut-turut di pertemuan Gold Lake, dan dia kembali ke penginapan dengan tujuan untuk mengandalkan bantuan dari divine water ballet full dan jiwa naga dan blood essence di dragon soul jade pendent untuk mengisi ke dalam core-core realm dalam penyempurnaan tubuh dalam sekali jalan. Di satu sisi, alasan dia bertindak begitu mendesak adalah karena budidaya penyempurnaan tubuhnya telah menyentuh perbatasan Golden Core Realm, dan di sisi lain, itu karena perasaan bahaya ada samar-samar di hatinya. Setelah dia mendengar peringatan leluhur Zouklan selama pertemuan Gold Lake tiga hari yang lalu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Seorang ahli rilem bumi abadi dengan kekuatan tak terduga telah menasihatinya tanpa alasan atau sajak bahwa ia tidak boleh berpartisipasi dalam rapat Alstar jika ia merasa kekuatannya tidak mencukupi. Hal ini benar-benar terlalu tidak biasa. Tepat sejak hari itu dan seterusnya, jejak perasaan bahaya yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Meskipun ia tidak dapat menyimpulkan alasannya, ia tidak berani membiarkan penjagaannya turun. Jadi dia memutuskan untuk benar meningkatkan kekuatannya membela diri terhadap kecelakaan. Setelah lama, Chen Xi terbangun dari meditasinya. Dia merasa tubuh dan pikirannya telah mencapai kondisi tenang, jelas, dan sangat murni, dan dia segera memutuskan untuk mulai mengisi ke Golden Core Realm dalam penyempurnaan tubuh. Selama dia mencapai ranah kultivasi, maka kekuatan divine kemampuannya Starsky Wings dan Grand Astral Palem akan mendapatkan peningkatan yang jelas, dan ketika digunakan sebagai kartu truf, mereka pasti akan dapat menimbulkan efek yang mengejutkan. Selain itu, setelah budidaya penyempurnaan tubuhnya maju ke Golden Core Realm, kemampuan pemulihan tubuhnya akan mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Selama hati dan kepalanya tidak terluka, maka dia bisa mengandalkan darah vitalnya yang mendidih seperti lava untuk secara instan pulih ke keadaan sebelumnya, dan ini tidak diragukan lagi kemampuan yang luar biasa untuk mempertahankan hidupnya. Ketukan, ketukan, Kno, tepat ketika Chen Xi berniat untuk berkultivasi, gelombang ketukan terdengar. Sense ilahi Chen Xi membentang keluar dari kamarnya, dan ketika dia melihat dengan jelas siapa orang yang datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mengapa dia datang? Orang di luar pintu adalah Zen Liu Qing. Dia tampaknya telah menghadapi semacam masalah yang sulit, menyebabkan alis hitamnya terjalin erat, dan wajahnya yang cantik memiliki ekspresi yang sangat rumit yang mengandung kekhawatiran, keheranan, dan frustrasi. Setelah dia menginstruksikan Mukui untuk membuka pintu, Chen Xi berjalan keluar dari kamarnya dan bertanya dengan terkejut. Mungkinkah Nona Zen memiliki sesuatu yang mendesak untuk dibahas? Zen Liu Qing memang memiliki sesuatu yang mendesak untuk dibahas, dan dia tidak menyembunyikannya dan berkata, saya memperoleh informasi sebelumnya bahwa seseorang telah menetapkan sebuah bleksun ambus yang diarahkan pada Anda. Dengan kata lain, situasi Anda saat ini sudah menjadi sangat berbahaya. Penyergapan bleksun, alis Chen Xi terangkat, dan dia bertanya dengan ekspresi bingung. Zen Liu Qing melihat dengan jelas, dengan pandangan sekilas bahwa Chen Xi tidak tahu seberapa serius penyergapan bleksun, dan dia segera menjelaskan. Ini adalah pembunuhan yang diarahkan pada seorang kultifator, dan itu dikeluarkan oleh kekuatan yang disebut pavilion bleksun. Pavilion bleksun berspesialisasi dalam pembunuhan, dan pasukannya tidak hanya mencakup dinasti Darcu. Seharusnya, kekuatan pavilion bleksun bahkan tersebar di dinasti lain, menyebabkannya menjadi sangat menakutkan. Bahkan keluarga kerajaan dinasti Darcu tidak berdaya melawannya. Selain itu, selama seseorang mampu membayar harganya, pavilion bleksun akan mengatur pembunuhan, dan setiap pembunuhan tidak pernah gagal, menyebabkannya menakutkan hingga ekstrim. Chen Xi merasa khawatir dalam hatinya saat dia akhirnya mengerti mengapa leluhur Zhou Klan akan mengucapkan kata-kata itu. Dia mungkin tahu tentang ini juga, jadi dia memperingatkan saya karena Tuan Muda Zhou. Sekarang saya memikirkannya, kekuatan yang disebut pavilion bleksun ini memang menakutkan. Ini mencakup beberapa dinasti dan hanya seperti raja yang tidak tenggelam yang ada di bayang-bayang. Menjadi sasaran oleh kekuatan seperti ini memang menyebabkan ketakutan. Tapi Chen Xi juga sangat bingung. Siapa yang telah saya sakiti sekarang? Dan mengapa mereka mempercayakan pavilion bleksun dengan melakukan penyergapan bleksun padaku? Itu adalah penyergapan dan bukan pengejaran, dan hanya namanya saja yang memberikan satu banyak makanan untuk dipikirkan. Nona Zen, apakah Anda tahu siapa yang ingin menentang saya? Chen Xi menyadari betapa seriusnya situasinya, dan ia bertanya dengan cemberut. Zen Liu Qing menatap lekat-lekat mata Chen Xi saat dia berkata, Mungkinkah kamu tidak menebak apa-apa? Chen Xi tertegun, dan kemudian matanya menjadi dingin saat dia bertanya. Mungkinkah kekuatan di belakang Huang Fu Chong Ming, Lin Mok Suan, dan Xiao Linger? Tunggu, saya harus menambahkan kekuatan di belakang Liu Fengqi, Men Hong, Bei Zhong, Sue Chen, dan yang lainnya. Zen Liu Qing tetap diam, dan dia jelas-jelas menyetujui dengan diam-diam. Chen Xi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tinju yang ditangkupkan, Terima kasih telah memperingatkan saya, Nona Zen. Saya akan mengingat bantuan ini dan pasti akan membayarnya kembali 10 kali lipat di masa depan. Zen Liu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana Anda harus menghadapi situasi sebelum Anda, Bei. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Musuh bersembunyi saat aku keluar di tempat terbuka. Saya hanya bisa menghancurkan apapun yang menghalangi saya, kata Chen Xi sambil tersenyum. Setelah mencari tahu alasan di balik masalah ini, ia malah menjadi tenang. Tapi, apa yang dia katakan adalah kebenaran juga, dia hanya bisa secara pasif menolak situasi di hadapannya untuk saat ini. Chen Xi? Chen Xi, tepat pada saat ini, Ya King benar-benar datang ke ini penginapan dan dengan cepat masuk ke ruangan, dan ketika dia melihat Zen Liu Qing ada di sini juga, dia langsung tahu bahwa dia mungkin langkah terlalu lambat. Ya King datang kali ini demi memberitahu Chen Xi tentang Black Sun Ambus juga. Tetapi dibandingkan dengan Chen Liu Qing, dia jelas memiliki lebih banyak informasi. Bagaimanapun, dia berasal dari pavilion pengumpulan harta karun, sedangkan pavilion pengumpulan harta karun sendiri memiliki fungsi gabungan untuk mengumpulkan informasi. Penyergapan ini akan terjadi antara Azure County dan kota Silken. Dengan kata lain, selama Anda pergi ke kota Silken, Anda akan menghadapi pembunuhan Black Sun Ambus. Selain itu, pembunuh yang dikerahkan kali ini semua berada di Golden Core Realm, namun tidak ada satupun ahli di atas Golden Core Realm yang berpartisipasi di dalamnya. Tetapi kekuatan para pembunuh ini tidak bisa diremehkan, karena mereka semua ahli Golden Core Realm yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Jika itu dalam hal kekuatan dan pengalaman, maka mereka jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pembudidaya Golden Core Realm muda. Ketika Yaking berbicara di sini, jejak ekspresi aneh menutupi wajahnya saat dia berkata perlahan, apalagi, menurut pengetahuan saya, berita tentang pembunuhan kali ini tidak dirahasiakan, dan pihak lain jelas ingin Anda mengetahuinya. Chen Xi berkata dengan terkejut, mereka ingin aku tahu tentang itu. Yaking menganggup dan berkata, sebelum saya datang, saya diperintahkan oleh seseorang untuk memberi tahu Anda sesuatu. Apa? Chen Xi tidak bertanya siapa yang menginstruksikan dia karena dia sudah tahu dalang sebenarnya di balik layar, jadi menanyakan semua ini tidak ada artinya. Orang itu berkata bahwa jika Anda dapat selamat dari penyergapan kali ini, maka permusuhan antara satu sama lain akan dihapuskan. Yaking berbicara kata demi kata, dan dia tampaknya meniru nada yang berbicara dengan orang itu. Dihapus. Jejak ejekan mencecam sudut mulut Chen Xi. Mereka jelas tahu bahwa tidak ada catatan kegagalan dalam pembunuhan pavilion Black Sun namun masih berbicara seperti ini. Apakah mereka menganggap tinggi saya? Atau apakah mereka mengejek saya? Zhen Liu Qing tiba-tiba berkata, Amburadul. Menurut pendapat saya, mereka jelas meninggalkan Anda jalan keluar, dan itu adalah tidak pergi ke kota Silken. Dengan cara ini, tidak akan ada penyergapan, dan Anda akan dapat mempertahankan hidup Anda. Chen Xi bahkan tidak berpikir sebelum menjawab dengan tegas. Mustahil. Saya akan pergi ke kota Silken untuk berpartisipasi dalam rapat All Star, apapun yang terjadi. 320.